Tuan Kaisar Yang Tak Terkalahkan Bagaimanapun, Feng Xiao belum memasuki alam kaisar saat itu. Meskipun dia memiliki kekuatan alam kaisar dan mungkin memiliki peluang melawan kaisar biru langit, Fen Ri dan Fen Jue, dua kaisar tingkat menengah, masih belum cukup. Oleh karena itu, Feng Xiao pada akhirnya ditangkap oleh Fen Ri dan Fen Jue. Tentu saja, Feng Xiao adalah gadis suci dari sekte surga terbakar, jadi kedua tetua itu tidak bertindak terlalu jauh. Mereka hanya menyegel budidaya Feng Xiao dan meninggalkan Kekaisaran King Xuan bersama Feng Xiao ke sekte surga terbakar. Mereka melaporkan masalah ini kepada Master Sekte Surga Terbakar dan membiarkan dia memutuskan masalah ini. Sebelum meninggalkan Kekaisaran King Xuan bersama Feng Xiao, kedua tetua secara alami mengikuti kaisar King dan melakukan pencarian karpet di Kekaisaran King Xuan untuk menemukan Zuo Xiao Tian, yang telah mengambil kepolosan Feng Xiao. Bagaimana Holy Maiden dari sekte Burning Heaven bisa dinodai oleh seorang kultifator akar rumput kecil? Setelah mencari lebih dari sebulan, Kaisar King dan dua orang lainnya tidak menemukan jejak Zuo Xiao Tian. Namun, Zuo Xiao Tian memasuki kota Kekaisaran sendirian demi Feng Xiao. Bakat Zuo Xiao Tian memang menakutkan. Meskipun budidayanya hanya berada di puncak alam penguasa surgawi, Kaisar King sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap Zuo Xiao Tian dan bahkan ditekan oleh Zuo Xiao Tian. Jiwa naga Zuo Xiao Tian, naga nether berkepala dua, sangat kuat. Belakangan, karena tindakan Feng Ri dan Feng Jue, Kaisar King mampu menangkap Zuo Xiao Tian. Awalnya, penatua Feng Ri dan penatua Feng Jue berencana membunuh Zuo Xiao Tian. Namun, di bawah ancaman kematian Feng Xiao, kedua tetua itu tidak mengambil nyawa Zuo Xiao Tian pada akhirnya. Sebaliknya, mereka memenjarakannya di lantai 18 penjara bawah tanah kota Kekaisaran. Mendengar cerita Kaisar King, Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia juga tidak menyangka ada rahasia seperti itu saat itu. Cinta antara ibunya, Feng Xiao, dan ayahnya, Zuo Xiao Tian, ternyata begitu bergelombang. Selain itu, dia juga ingat bahwa kakeknya, Zuo Xiao Tian, pernah memberitahunya bahwa Zuo Xiao Tian pernah kembali ke klan lebih dari 20 tahun yang lalu. Saat itu, setelah dia meninggalkan Zuo Wen di klan, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Zuo Wen tahu bahwa tujuan perjalanan Zuo Xiao Tian mungkin adalah ke ibu kota Kekaisaran untuk mencari ibunya, Feng Xiao. Di mana sekte surga terbakar? Zuo Wen bertanya dengan tatapan dingin. Sekte surga terbakar berada di Barbar Selatan. Namun, markas besar sekte surga terbakar selalu sangat rahasia. Dikatakan bahwa itu dibangun di alam rahasia. Jika tidak ada seorang pun dari sekte surga terbakar yang memimpin momong-momong, akan sangat sulit untuk memasuki markas besar sekte surga terbakar. Kaisar King menggelengkan kepalanya. Zuo Wen mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia tidak menyangka sekte surga terbakar menjadi begitu misterius. Bahkan Kaisar King tidak mengetahui lokasi pasti dari markas besar sekte surga terbakar. Zuo Wen, saya sudah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Menurutku kamu harus melepaskanku. Kaisar King menyelidiki. Zuo Wen tidak berekspresi. Dia sama sekali tidak memperhatikan Kaisar King. Dengan jentikan jarinya, energi emas menyapu dan mengikat Kaisar King seperti tali emas. Kemudian, pandangannya tertuju pada lautan api mengerikan di langit di atas penjara bawah tanah ibu kota Kekaisaran. Arrai terlarang besar. Saya ingin melihat seberapa kuat apa yang disebut arrai terlarang besar ini. Dengan itu, Zuo Wen tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan meninju dengan tangan kanannya. Lengannya yang panjangnya seribu meter bagaikan jembatan emas di kehampaan, membentang melintasi cakrawala dan membombardir permukaan lautan api. Ledakan, 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 ledakan terus menerus terdengar. Cahaya keemasan perlahan naik seperti matahari kecil yang terik. Kemudian, Grid Forbidden Arrai yang besar bergetar hebat di bawah kekuatan yang sangat besar ini. Namun hanya berguncang dan tidak menunjukkan tanda-tanda keruntuhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Zuo Wen perlahan mundur puluhan langkah sambil menatap lautan api di depannya. Pertahanan arrai terlarang besar dari sekte surga terbakar sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan tubuh buddhanya, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan sedikitpun padanya. Saya tidak percaya. Dengan mendengus dingin, Zuo Wen sekali lagi menerkam ke depan. Lalu, dia meninju lagi. Kekuatan dahsyat itu merobek udara dan mengeluarkan suara tajam yang menusup telinga. Namun, yang membuat Zuo Wen mengerutkan kening adalah betapapun kuatnya dia, dia tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada lautan api. Kaisar King, yang dipenjara oleh Zuo Wen dengan energi emasnya dan dibuang ke samping, memiliki tatapan aneh di matanya. Jimat Giyok tanpa sadar muncul di tangan kanannya. Dia bergumam dengan suara rendah, saya pikir Grandmaster akan segera tiba. Sudah waktunya untuk memberitahu dia lokasi tepatnya. Setelah mengatakan itu, Kaisar King diam-diam menghancurkan Jimat Giyok di tangannya. Gumpalan energi berwarna Giyok yang tak terlihat perlahan menghilang di udara. Zuo Wen tidak memperhatikan apa yang sedang dilakukan Kaisar King. Dia hanya dengan putus asa mengayunkan tinjunya ke lautan api. Matanya samar-samar menunjukkan bekas warna merah karena dia tahu bahwa ayahnya, Zuo Wen, dipenjara di lautan api. Melihat ayah kandungnya di hadapannya tetapi tidak dapat menyelamatkannya adalah semacam siksaan bagi Zuo Wen. Oleh karena itu, dia dengan gila-gilaan melemparkan dirinya ke lautan api. Meski tampak sedikit sia-sia, dia tidak menyerah. Ledakan, 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 ledakan. Keributan yang disebabkan oleh tinju Zuo Wen yang menghantam lautan api sangatlah hebat. Seluruh ibu kota Kaisaran sepertinya tenggelam dalam gempa bumi. Itu terus-menerus berguncang, bergetar, dan bergoyang, menyebabkan banyak penggarap di ibu kota Kaisaran menjadi panik. Di bagian terdalam penjara, sosok yang seluruh tubuhnya diikat rantai sepertinya pernah mendengar keributan di dunia luar. Sosok seperti gunung yang awalnya tak tergoyahkan itu sedikit gemetar, sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Sepasang mata hitam pekat menatap lautan api di langit. Seolah-olah tatapan tajamnya bisa menembus lautan api di sekitarnya dan melihat dengan jelas segala sesuatu di baliknya. Zuo Wen. Sosok itu terkejut. Lalu, dia perlahan bangkit. Gerakan bangun menarik rantai di sekujur tubuhnya, menghasilkan suara dentingan logam yang saling bergesekan. Saya harus naik dan melihatnya. Sosok itu bergumam dengan suara rendah. Dengan hentakan kakinya, gelombang udara berbentuk cincin menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Kemudian, dia melesat seperti anak panah dari busur. Dalam sekejap, dia mencapai pintu masuk jurang maut. Kemudian, dengan pukulan tangan kanannya, sebuah celah muncul di lautan api yang mengerikan itu. Ketika celah muncul di lautan api, gerakan Zuo Wen juga terhenti. Tatapannya melewati celah dan menatap Zuo Xiaotian, yang seluruh tubuhnya diikat oleh rantai hitam dan rambutnya acak-acakan, dan hidungnya terasa sedikit masam. Ayahnya telah dipenjarakan di jurang ini selama lebih dari 20 tahun. Dalam kegelapan tak berujung, Zuo Wen benar-benar tidak tahu bagaimana Zuo Xiaotian bisa bertahan sampai sekarang. Zuo Xiaotian mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah Zuo Wen setinggi 10 ribu kaki. Sudut mulutnya membentuk senyuman ketika dia berkata, Nah, Anda di sini. Meski hanya satu kalimat, Zuo Wen bisa merasakan kekhawatiran yang mendalam dan sedikit rasa bersalah darinya. Sebagai seorang ayah, dia tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah satu haripun dalam 20 tahun terakhir. Ayah, aku di sini. Aku akan menyelamatkanmu sekarang. Namun, Zuo Wen tersenyum dan mengulurkan tangan kanannya ke arah celah tersebut. Namun, ketika dia mencapai celah tersebut, kekuatan tak terlihat, seperti dinding besi, membekukan lengan kanan Zuo Wen. Ini adalah, pupil Zuo Wen mengecil saat dia menghantamkan tinjunya. Namun, dia tidak mampu menembus penghalang takasat mata ini. Anak! Fen Jue dan Fen Ri sudah lama berharap bahwa setelah kekuatanku meningkat, aku akan mampu melepaskan diri dari formasi mantra terlarang besar. Oleh karena itu, ketika mereka sedang menyiapkan formasi mantra terlarang besar, mereka tidak mengetahui bahwa ada formasi yang lebih kuat di dalamnya. Saya khawatir hanya Kaisar Master yang tak terkalahkan yang mampu menghancurkan formasi ini. Ayah masih cukup jauh dari dunia ini. Zuo Xiaotian berkata dengan agak getir. Tuan Kaisar yang tak terkalahkan. Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka Fen Jue dan Fen Ri begitu kejam. Mereka sebenarnya memasang dua lapisan susunan di ruang bawah tanah kota ke Kaisaran, dan setiap lapisan lebih menakutkan daripada yang terakhir. Adapun Kaisar Lord yang tak terkalahkan yang dibicarakan Zuo Wen, Zuo Wen belum pernah mendengarnya. Zuo Xiaotian juga melihat keraguan di mata Zuo Wen. Dia tahu bahwa Zuo Wen mungkin tidak begitu paham tentang alam Kaisar Lord yang tak terkalahkan, jadi dia berkata dengan lembut, Kaisar Lord yang tak terkalahkan berarti Anda tidak terkalahkan di alam Kaisar. Alam Kaisar dibagi menjadi sembilan tingkat. Tiga tingkat pertama rendah, tiga tingkat di tengah adalah tingkat menengah, dan tiga tingkat terakhir adalah tinggi. Di atas alam Kaisar tingkat ke sembilan adalah alam setengah suci. Namun, di antara alam Kaisar tingkat ke sembilan dan alam setengah suci, ada orang-orang yang dapat memahami hukum prasasti suci terlebih dahulu, tetapi budidaya mereka belum mencapai alam setengah suci. Tak terkalahkan di alam Kaisar. Mata Zuo Wen berbinar, dia tidak menyangka akan ada perpecahan seperti itu di alam Kaisar. Namun, dia juga tahu bahwa akan sangat sulit untuk memahami hukum prasasti orang suci sebelum menjadi orang suci. Hanya beberapa orang jenius yang sangat menakutkan yang mampu melakukannya. Meskipun bakat Zuo Xiaotian memang sangat kuat, dia masih merasa sedikit bersalah karena menjadi Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Namun, akan lebih mudah untuk melewati alam Kaisar Lord yang tak terkalahkan dan langsung mencapai alam setengah suci. Namun, setengah suci seperti itu hanyalah setengah suci biasa. Paling-paling, kekuatannya akan sedikit lebih kuat daripada Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Jika dia pertama kali menjadi Kaisar Lord yang tak terkalahkan, dan kemudian menggunakan kekuatan Kaisar Lord yang tak terkalahkan untuk menjadi setengah suci, maka kekuatan yang akan dia peroleh akan sangat menakutkan. Di benua armor surgawi, sebagian besar jenius mengerikan yang percaya diri dengan bakat mereka tidak akan terburu-buru menerobos ke alam setengah suci setelah mencapai alam Kaisar lapisan ke-9. Sebaliknya, mereka pertama-tama akan memahami hukum Prasasti Suci dan berhasil memahami hukum Prasasti Suci untuk menjadi Kaisar Lord yang tak terkalahkan. Baru setelah itu mereka memilih untuk menerobos ke alam setengah suci. Aura Zuo Xiaotian sangat kuat. Zuo Xiaotian tidak bisa melihatnya sama sekali. Pada saat ini, Zuo Xiaotian memberinya perasaan bahwa Zuo Xiaotian bahkan lebih kuat dari Jianmu di kota kuno yang sunyi. Zuo Wen tahu bahwa Zuo Xiaotian juga harus menjadi ahli Kaisar Rilem tingkat tinggi, dan mungkin eksistensi yang sangat dekat untuk menjadi Kaisar-Kaisar yang tak terkalahkan. Mata Zuo Wen berkedip, dia tidak menyangka Zuo Xiaotian menjadi begitu kuat. Namun, yang lebih mengejutkannya adalah formasi mengerikan yang menjebak Zuo Xiaotian. Bahkan ahli Kaisar Rilem tingkat tinggi tidak dapat melarikan diri darinya, apalagi Zuo Wen saat ini. Suara mendesing. Saat Zuo Wen dan Zuo Xiaotian saling memandang tanpa berkata-kata, seberkas cahaya tiba-tiba menyapu dari jauh. Akhirnya berhenti tidak jauh dari lautan api, dan kemudian sesosok tubuh yang kuat muncul. Orang ini mengenakan jubah biru panjang, dan ada sedikit warna ungu di rambut panjangnya yang tergerai. Dia mengenakan topeng ungu misterius, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam. Khususnya, ada badai spiritual yang sangat mengerikan yang berputar-putar di sekitar orang ini. Badai spiritual ini bahkan lebih kuat daripada para arcanis lain yang pernah dilihat Zuo Wen sebelumnya. Mungkin hanya Master Mu Feng yang misterius yang bisa menandingi sosok berjubah biru ini. 1172 Guru Surgawi Misterius Yang Misterius Menguasai, selamatkan aku. Kaisar Teratai memandang sosok biru agung itu dengan kegembiraan di matanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tria berjubah biru dengan topeng ungu menatap Kaisar King dan mengangguk. Dia mengambil langkah maju dan terbang menuju Kaisar King, berniat menyelamatkannya. Kamu ingin menyelamatkan Kaisar King? Jangan pernah memikirkannya. Zuo Wen menyipitkan matanya. Kaisar King telah mencoba membunuhnya beberapa kali. Dia tidak akan membiarkan pria berjubah biru menyelamatkan Kaisar King. Kalau tidak, semua usahanya akan sia-sia. Ledakan, ledakan. Zuo Wen, yang memiliki tubuh Buddha yang mengjulang tinggi, maju selangkah dan langsung tiba di tempat Kaisar King berada. Telapak tangannya yang mengjulang tinggi turun, berniat menangkap Kaisar King. Huh, Anda hanyalah seorang guru surgawi puncak. Biarpun kamu punya teknik rahasia yang kuat untuk meningkatkan kekuatan tempurmu, kamu tetap bukan tandinganku. Tidak ada yang bisa menghentikan saya menyelamatkan orang yang ingin saya selamatkan. Pria berjubah biru itu mendengus dan kekuatan mental di istana niwannya melonjak seperti tsunami. Badai kekuatan mental yang mengelilingi pria berjubah biru itu terbelah menjadi puluhan ribu dalam sekejap. Bang! Puluhan ribu badai kekuatan mental runtuh, menyebabkan Zuo Wen mengerutkan kening. Tangannya, yang semula hendak meraih pria berjubah biru itu, berubah arah dan menghadapi badai kekuatan mental yang menakutkan. Ledakan! Tekanan yang ditimbulkan oleh puluhan ribu badai kekuatan mental itu seperti tekanan air di laut dalam. Sangat menakutkan, Zuo Wen merasakan tangan kanannya diremas hingga berubah bentuk. Ledakan! Ledakan! Di bawah tekanan ini, Zuo Wen mengerang dan mundur puluhan langkah. Dia memandang pria berjubah biru yang mendarat di samping Kaisar Biru Langit dengan ketakutan di matanya. Untungnya, Zuo Wen berada di alam Nirwana Agung tingkat kelima. Meskipun tangan Zuo Wen terdistorsi oleh tekanan, Zuo Wen melambaikan tangan kanannya dan tangan yang terdistorsi itu kembali ke keadaan semula. Siapa kamu sebenarnya? Tatapan Zuo Wen serius ketika dia menatap pria berjubah biru itu dan bertanya dengan dingin. Mata terbuka pria berjubah biru itu dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia tidak menjawab pertanyaan Zuo Wen. Sebaliknya, dia melambaikan tangan kanannya dan gelombang kekuatan mental menyembur keluar. Jindi yang mengikat energi emas langsung hancur. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kaisar King, yang berhasil diselamatkan, segera membungkuk di samping pria berjubah biru itu. Matanya dipenuhi rasa hormat. Dia tahu bahwa pria berjubah biru di depannya memiliki posisi yang jauh lebih tinggi di markas besar Azure Dragon daripada dia. Pria berjubah biru itu melambaikan tangannya dan memandang Zuo Wen. Dia mengerutkan ke Ning Li, apakah pria ini Zuo Wen? Kenapa saya tidak bisa merasakan Yuan Force darinya, tapi dia beragama Buddha. Kaisar King buru-buru berkata, Guru, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi saya tidak tahu teknik rahasia macam apa yang telah dikembangkan oleh anak ini untuk benar-benar menghasilkan tubuh Buddhis seperti itu. Tubuhnya yang lain masih berada di kerajaan surgawi. Avatar eksternal, pria berjubah biru itu terdengar terkejut. Mendengar percakapan antara pria berjubah biru dan Kaisar King, Zuo Wen perlahan mundur beberapa langkah. Dia samar-samar menebak bahwa pria berjubah biru ini kemungkinan besar adalah anggota aula utama Azure Dragon. Terlebih lagi, posisinya jelas jauh lebih tinggi daripada Kaisar King. Terutama energi mental pada tubuh orang ini, itu benar-benar memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Menurutku itu seharusnya merupakan teknik rahasia yang mirip dengan avatar eksternal, kata Kaisar King singkat. Jadi itu hanya avatar. Apa tubuh aslinya tidak ada di sini? Kalau begitu, mari kita tangkap avatar ini terlebih dahulu. Pria berjubah biru itu mengangguk. Segera setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya dan membuang hampir 100 yuan kristal. Permukaan kristal yuan ini memancarkan cahaya putih berkilau. Setelah itu, pria berjubah biru itu membentuk segel dengan kedua tangannya. Hampir 100 kristal yuan ini meletus dengan cahaya putih yang sangat panas. Cahaya putih ini melesat ke langit dan membentuk formasi yang rumit. Astaga! Segera setelah itu, dua sosok muncul dari udara tipis dalam cahaya putih. Susunan teleportasi Mata Zuowen menyipit saat dia menatap dua sosok yang perlahan muncul dari cahaya putih. Metode arcana Heavenly Master ini memang agak tidak biasa. Dia sebenarnya telah membangun susunan teleportasi dengan begitu santai. Namun, dia juga tahu bahwa susunan teleportasi ini seharusnya merupakan susunan teleportasi jarak pendek. Jika itu adalah susunan teleportasi jarak jauh, itu tidak akan dibangun dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika penciptanya adalah seorang guru surgawi arcane. Kedua toko ini adalah pria parubaya. Mereka mengenakan jubah cian yang serupa, dan di dada jubah mereka, ada naga cian yang ganas. Aura kedua pria ini bahkan lebih kuat dari aura Yun Songjun dan Jin Seng. Mereka hampir sebanding dengan Asura, penguasa pulau di pulau Asura. Dua Kaisar Agung Tingkat Empat Zuowen mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Siapa yang mengira bahwa guru surgawi arcana ini mampu memanggil dua kaisar agung tingkat empat? Itu sangat menakutkan. Menguasai, apa pesananmu? Kedua pria berjubah hijau itu mengangguk sedikit dan bertanya kepada pria berjubah biru itu dengan sopan. Tangkap anak ini hidup-hidup. Pria berjubah biru itu berkata dengan acuh tak acuh. Iya. Kedua pria berjubah hijau itu mengangguk. Segera setelah itu, tatapan acuh tak acuh mereka tertuju pada Zuowen. Tanpa basa-basi lagi, mereka melepaskan aura kaisar mereka di alam kaisar tingkat keempat. Kekuatan Yuan yang mengerikan menyebar ke segala arah, berubah menjadi dua bayangan hijau dan menyerang Zuowen. Sembilan Api-Api Karma Melihat dua pria berjubah hijau menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zuowen tidak menahan diri dan menggunakan sembilan api karma-api. Dia tahu betul seberapa besar jarak antara dia dan kaisar agung tingkat keempat. Jika dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Hem, dia masih memiliki api surgawi. Pria berjubah biru itu mengangkat alisnya dan berbisik karena terkejut. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, sembilan api-api karma menyebar ke seluruh cakrawala seolah membakar langit. Di bawah penyebaran sembilan api-api karma, suhu seluruh wilayah meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota kekaisaran merasa seolah-olah mereka sedang terbakar. Beberapa prajurit yang tidak tahan meninggalkan ibu kota kekaisaran satu demi satu. Mereka tahu bahwa jika mereka terus tinggal di ibu kota kekaisaran, mereka pasti akan terpanggang hidup-hidup oleh suhu yang mengerikan. Kedua pria berjubah hijau itu saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Namun, kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum mereka menjadi tenang. Jadi bagaimana jika dia memiliki api surgawi? Kesenjangan antara mereka dan Zuowen terlalu besar. Dia mungkin tidak bisa melepaskan kekuatan penuh api surgawi. Istirahat, istirahat, istirahat. Keduanya mengeluarkan kekuatan bintang pada saat bersamaan. Delapan belas bintang hancur satu demi satu, membombardir lautan api yang memenuhi seluruh langit. Lautan api yang mengerikan menimbulkan gempa susulan yang sangat mengerikan. Zuowen yang berada di lautan api sedikit mengernyit. Dia menginjakan kakinya ke tanah, dan lengannya yang sepanjang tiga kilometer mengepal saat dia tiba-tiba meninju, menghantam delapan belas bintang dengan keras. Berdebar, berdebar. Namun, yang mengejutkan Zuowen, kekuatan yang memancar dari delapan belas bintang itu sangat menakutkan. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang bintang-bintang, bukan saja dia tidak mampu menghancurkannya, dia bahkan dipaksa mundur oleh kekuatan bintang-bintang yang menembus permukaan. Yang mulia surgawi puncak mencoba melawan dua kaisar bela diri tingkat menengah. Anda mengalami delusi. Bahkan jika Anda memiliki api surgawi, itu tidak mungkin. Salah satu kaisar bela diri tingkat menengah berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia bertukar pandang dengan pria berjubah hijau lainnya. Keduanya diam-diam bergerak dalam formasi segitiga dan mengepung Zuowen. Aura kaisar yang menakutkan memenuhi udara. Ledakan, 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 tabrakan mengerikan lainnya terjadi. Zuowen mengerang. Di bawah pengepungan dua kaisar bela diri tingkat menengah, dia berada dalam kondisi yang sangat pasif. Bahkan bisa dikatakan dia sedang ditekan. Meskipun kekuatan tempur Zuowen sangat mengerikan, budidaya sejatinya hanya berada di puncak alam yang mulia surgawi. Dengan api surgawi dan tubuh abadinya, kekuatan tempurnya paling banyak sebanding dengan jinseng. Sekarang setelah dua kaisar bela diri tingkat empat bergabung, Zuowen bukanlah tandingan mereka. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Off. Zuowen memuntahkan setegup darah dan mundur beberapa ratus langkah. Dadanya sedikit naik turun dan matanya dipenuhi rasa takut. Kesenjangan antara dia dan kaisar bela diri tingkat menengah terlalu besar. Dia bukan tandingan kedua pria berjubah hijau itu. Saya harus melarikan diri. Cahaya bersinar di mata Zuowen. Dia tahu bahwa formasi mantra pembatas besar yang menjebak Zuowen hanya bisa dipatahkan dengan kekuatan kaisar bela diri yang tak terkalahkan. Dengan kekuatannya saat ini, tidak diragukan lagi merupakan mimpi bodoh untuk menerobos formasi mantra pembatas besar. Oleh karena itu, tidak ada gunanya dia tinggal di ibu kota kekaisaran. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak berhasil membunuh Kaisar King. Dalam formasi mantra pembatas besar, Zuowen memandang Zuowen dengan cemas. Dua kaisar bela diri tingkat 4 dan Master Surgawi Arcane. Zuowen pada dasarnya berada di jalan buntu. Kemungkinan dia melarikan diri terlalu rendah. Namun, Zuowen tidak memiliki kekuatan untuk menerobos formasi mantra pembatas besar. Zuowen sama sekali tidak dapat membantu Zuowen. Dia hanya bisa menyaksikan Zuowen dipukuli. Kaisar King. Kamu harus mati. Mengambil langkah mundur lagi, Zuowen dari Buddha Dao memelototi Kaisar Azure. Dia mengambil langkah maju dan menyerang Kaisar Azure. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kaisar King tidak takut sama sekali. Dia memiliki seorang Master di sisinya. Zuowen sedang mendekati kematian. Karenanya, dia tidak khawatir sama sekali. Pria berjubah biru itu juga memperlihatkan senyuman mengejek di matanya. Tangan kanannya menginjak ruang kosong dan membentuk penghalang tak terlihat di depannya. Bahkan kedua pria berjubah hijau itu berhenti mengejar Zuowen. Mereka sangat menyadari betapa kuatnya pria berjubah biru itu. Zuowen langsung menyerang pria berjubah biru itu. Bukankah dia sedang mencari kematian? Namun, saat Zuowen hendak mencapai penghalang tak kasat mata, dia mengeluarkan raungan pelan dan menghentakkan kakinya ke samping. Dia sebenarnya segera melarikan diri. Dia sama sekali tidak berniat membunuh Kaisar King. Adegan ini menyebabkan pria berjubah biru itu tercengang. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dua pria berjubah hijau lainnya juga tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa Zuowen akan benar-benar melarikan diri pada saat kritis ini. Bajingan, apakah kamu mempermainkanku? Pria berjubah biru itu marah. Dia menginjak kakinya dan menyerang Zuowen dari dao Buddha yang melarikan diri. Kedua pria berjubah hijau itu juga merasa terhina. Mereka tanpa sadar mengikuti di belakang pria berjubah biru itu, hanya menyisakan Kaisar Azure. Huff, itu hanya trik kecil. Dengan adanya tiga raja, Zuowen, trik kecilmu tidak akan berhasil sama sekali. Ketika saatnya tiba, Anda tetap tidak akan bisa lepas dari nasib kematian. Setelah tiruanmu ini mati, giliran tubuh aslimu, cibir Kaisar King. Apakah begitu? Menurutku orang yang akan mati adalah kamu, Kaisar King. 1173 Zuowen, bukankah kamu? Melihat Zuowen dari agama Buddha berdiri dengan tenang di belakangnya dan menatapnya sambil tersenyum, Kaisar King tidak bisa menahan gemetar. Bukankah Zuowen dikejar oleh pria berjubah biru dan kedua temannya? Kenapa dia tiba-tiba muncul di hadapannya? Pada saat ini, Zuowen telah kembali ke ukuran orang normal. Tubuhnya yang besar merupakan target yang terlalu besar. Alasan utama Zuowen bisa lolos dari kejaran pria berjubah biru dan dua orang lainnya adalah karena dia membawa bidak terakhir dari Windrider Nine Autum. Item ini memungkinkan dia untuk berteleportasi sekitar 500 kilometer. Oleh karena itu, ketika pria berjubah biru dan dua lainnya hendak mengejarnya, Zuowen segera mengaktifkan Windrider Nine Autum. Mati! Sekarang waktu adalah hal yang paling penting, Zuowen tidak menyianyiakan waktu. Dia membanting telapak tangannya ke bawah dan cahaya kemasan yang menakutkan meledak, membentuk telapak tangan Buddha di langit dan menyelimuti Kaisar King. Kaisar King telah menderita luka serius dalam pertempuran dengan Zuowen. Selain itu, senjata Kaisar Natal miliknya, diagram asal bunga persik, juga dihancurkan oleh Zuowen. Sekarang, menghadapi serangan habis-habisan Zuowen, Kaisar King bukanlah tandingannya. Ah! Kaisar King berteriak ketika dia ditenggelamkan oleh telapak tangan Buddha yang menakutkan. Ketika teriakannya tiba-tiba berhenti, sosok Kaisar King dan telapak tangan Buddha yang besar menghilang dari dunia pada saat yang bersamaan. Setelah menghancurkan Kaisar King dengan satu serangan telapak tangan, Zuowen melihat lebih dalam keruang bawah tanah kota kekaisaran, yang dikelilingi oleh lautan api yang tak terbatas. Ada sebuah celah di sana, dan di dalam celah itu berdiri sesosok tubuh yang diikat dengan rantai. Zuowen, meninggalkan, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan saya sekarang. Mata Zuo Xiaotian penuh dengan pujian. Dia baru saja melihat penampilan Zuowen. Tidak ada keraguan bahwa bakat Zuowen lebih menakutkan daripada bakatnya di masa lalu. Sekarang, yang tidak dimiliki Zuowen adalah waktu. Zuo Xiaotian tahu bahwa selama dia memberi Zuowen waktu tertentu, putranya pasti akan melampauinya. Saat itu, Zuowen mungkin bisa membantunya menyelamatkan Feng Xiao. Zuowen mengangguk. Alam Kaisar tak terkalahkan terlalu jauh darinya. Dia tidak bisa mencapai ketinggian seperti itu dalam waktu singkat. Namun, Zuowen mungkin bisa. Oleh karena itu, Zuowen segera memikirkan Istana Naga Azure. Ini adalah warisan dari seorang suci. Mungkin ada hukum Saint Rune di dalamnya. Jika Zuowen dapat memahami hukum Saint Rune, dia mungkin dapat mencapai alam Kaisar Suci. Ayah! Jika Anda secara langsung memahami hukum Saint Rune, dapatkah Anda mencapai Saint Emperor Realm? Zuowen tiba-tiba, Zuowen bertanya. Zuo Xiaotian terkejut. Ia mengangguk dan berkata, jika aku menggunakan hukum Saint Rune sebagai referensi, maka akan sangat bermanfaat bagiku untuk mencapai alam Kaisar tak terkalahkan. Namun, Saint Rune bukanlah kubis. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh para Saint. Tidak mungkin bagi kita untuk memperolehnya, apalagi memahaminya. Zuowen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Di tanah timur yang luas, jumlah orang suci sangatlah sedikit. Saint Rune sangat penting bagi para Saint. Mustahil bagi orang biasa untuk mendapatkan hal seperti itu. Oleh karena itu, Zuow Xiaotian bahkan tidak memikirkannya karena itu tidak realistis. Meskipun budidayanya telah mencapai alam Kaisar tingkat tinggi karena jiwa naga, dia masih tidak dapat memahami hukum Saint Rune dan memasuki alam Kaisar tak terkalahkan. Alasan utamanya adalah dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk memverifikasinya. Dengan cara ini, memahami hukum Saint Rune pasti akan jauh lebih lambat. Ayah, aku akan pergi dulu. Lain kali saya datang, saya pasti akan membantu Anda. Zuowen berbicara kepada Zuow Xiaotian ketika dia merasakan ledakan sonic datang dari luar kota Kekaisaran. Dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia mengambil langkah di udara dan segera meninggalkan kota Kekaisaran, menuju ke arah kabupaten Mukin. Tidak lama setelah Zuowen pergi, tiga suara siulan terdengar. Kemudian, arcana master berjubah biru dan dua pria berjubah biru muncul. Saat ini, ketiganya tidak terlihat terlalu baik. Ketika mereka hendak mengejar Zuowen, Zuowen menggunakan alat yang tidak diketahui dan menghilang di depan mereka. Dalam sekejap, dia muncul ribuan mil jauhnya dari mereka dan kembali ke ibu kota Kekaisaran. Ketika mereka tiba di ibu kota Kekaisaran, Zuowen sudah tidak ditemukan. Bahkan aura Kaisar King telah menghilang dari ibu kota Kekaisaran. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar King telah menemui kemalangan. Menguasai, saya khawatir Kaisar King sudah mati. Salah satu pria berjubah biru berkata dengan hormat. Arcana master berjubah biru mendengus dan berkata dengan suara rendah, sungguh pria yang licik. Dia sebenarnya memiliki alat yang dapat memindahkannya ribuan mil jauhnya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pria berjubah biru itu terus bertanya. Pergi ke Kekaisaran Surgawi, Zuowen itu harus ditangkap hidup-hidup. Terlepas dari apakah itu artefak tirk bermutu tinggi yang disebutkan oleh Azure tirk, api surgawi, atau identitasnya sebagai keturunan klan panjang, kita tidak bisa membiarkan dia pergi, kata Arcana master berjubah biru dengan dingin. Kedua pria berjubah biru itu tentu saja tidak keberatan. Setelah mereka bertiga mendiskusikan beberapa hal, mereka berubah menjadi tiga sambaran petir hitam dan terbang menuju Kabupaten Mukin. Pada tingkat budidaya mereka, jarak antara ibu kota Kekaisaran dan Kabupaten Mukin tidak terlalu jauh. Pada saat ini, di rumah Markis Kin, Luhantian, Zuowen, Kaisar Api, Ziang, Miaolu, dan sekelompok petinggi Kerajaan Surgawi sedang duduk di aula resepsi, mendiskusikan pertempuran tersebut. Wajah semua orang dipenuhi kegembiraan. Kali ini, mereka telah mengalahkan tentara ibu kota Kekaisaran tanpa kehilangan satupun prajurit. Bahkan empat ahli rilem Kaisar dari dinasti Suci Paus Biru dan dinasti Suci Al-Kaid telah jatuh. Rekor pertempuran seperti itu sangat mempesona di seluruh wilayah timur. Tentu saja, kontributor terbesar kali ini adalah Zuowen, yang duduk di sebelah Luhantian. Semua orang di ruang resepsi memandang Zuowen dengan sedikit rasa hormat. Meskipun budidaya Zuowen tampaknya tidak terlalu tinggi, kekuatan tempur yang dia tunjukkan cukup untuk mengejutkan semua orang. Saat ini, Zuowen sedang mendengarkan percakapan di ruang resepsi dengan senyuman di wajahnya. Namun segera, dia berdiri dan wajahnya menjadi sangat suram. Tindakan Zuowen segera menarik perhatian semua orang di aula. Semua orang memandang Zuowen dengan bingung. Zuowen, apa yang salah? Luhantian bertanya dengan sedikit terkejut. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Wajah Zuowen sangat serius saat dia menceritakan apa yang terjadi di ibu kota kekaisaran. Tentu saja, waktu adalah hal yang paling penting, jadi Zuowen tidak menjelaskan secara detail. Tetapi orang-orang di ruang resepsi bukanlah orang biasa, jadi mereka dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Zuowen. Sepertinya orang-orang dari Istana Utama Azure Dragon ada di sini. Dan dua ahli rilem kaisar tingkat keempat dan satu master surgawi arcane datang pada saat yang sama. Luhantian juga berdiri. Dia juga mengetahui keseriusan masalah ini. Meskipun hanya tiga orang dari Istana Utama Azure Dragon yang datang kali ini, ketiganya tidak sederhana. Hanya mereka bertiga saja yang mungkin memiliki kemampuan untuk menghancurkan dinasti suci, apalagi kerajaan surgawi di kekaisaran Kingsuan. Apa yang harus kita lakukan? Banyak orang di ruang resepsi mulai panik. Apakah itu ahli rilem kaisar tingkat keempat atau master surgawi arcane? Mereka bukanlah orang-orang yang bisa mereka lawan. Jika mereka bertiga benar-benar datang ke kerajaan surgawi, tidak diragukan lagi itu akan menjadi akhir dari kerajaan surgawi. Meskipun Luhantian tampak tenang di permukaan, hatinya sedang kacau. Dua ahli rilem kaisar tingkat keempat dan satu master surgawi arcane. Barisan seperti itu bahkan membuat Luhantian yang tak kenal takut pun sedikit takut. Saudara Hantian, selanjutnya, atur agar orang-orang penting kerajaan surga berkumpul. Pada saat yang sama, singkirkan tentara kerajaan surgawi dan suruh mereka meninggalkan ibu kota. Aku akan membawamu ke tempat rahasia. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Luhantian. Kemudian, pandangan Luhantian tertuju pada Zuawen. Zuawenlah yang mengiriminya pesan. Karena percaya pada Zuawen, Luhantian bahkan tidak bertanya. Dia hanya mengangguk ke arah Zuawen dan pergi mengatur agar orang-orang penting di kerajaan surgawi dikumpulkan dan dibubarkan. Sekitar dua jam, Luhantian telah mengatur segalanya. Meskipun banyak tentara kerajaan surgawi yang bingung dengan tindakan Luhantian, tidak ada yang berani melanggar perintah Luhantian. Bagaimanapun, Luhantian adalah pemimpin kerajaan langit, kaisar langit. Dia mewakili posisi tertinggi di kerajaan surgawi. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak akan melakukan apapun untuk tidak patuh. Di ruang terbuka di luar aula resepsi, ada hampir seratus sosok, termasuk kelompok lima xiang, Miaolu, Fang Yu, dan Elefe Yongsheng. Adapun kaisar api, karena dia bukan anggota kekaisaran surgawi, dia meninggalkan ibu kota sendirian setelah memecat para prajurit kekaisaran Yansuan. Luhantian dan Zuawen berdiri diam di depan kelompok yang terdiri dari seratus orang, diam-diam menatap kerumunan. Luhantian berkata kepada Zuawen, Zuawen, saya telah mengatur orang-orang penting sesuai permintaan Anda. Ini semua adalah orang-orang yang saya dan si Yuan percayai. Zuawen menganggup dan berkata, mari kita tunggu sebentar. Mari kita tunggu avatar Buddha saya tiba. Luhantian menganggup ringan dan menunggu dalam diam bersama Zuawen. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan menyapu dari cakrawala. Avatar Buddha Zuawen tiba di atas ruang terbuka dan dengan cepat mendarat di samping Zuawen. Kembali. Zuawen menganggup, berubah menjadi cahaya kemasan, dan memasuki tubuh Zuawen. Klon Zuawen menganggup, berubah menjadi cahaya kemasan, dan memasuki tubuhnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat Avatar Buddha memasuki tubuh Zuawen, tiga orang tiba di atas ruang resepsi. Ketiga orang ini adalah Arcana Master berjubah biru dan dua temannya. Zuawen, apakah kalian semua mencoba mencari kematian bersama? Arcana Master berjubah biru berdiri di kehampaan, diam-diam menatap orang-orang di bawah. Tatapannya yang dalam terfokus pada Zuawen saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Zuawen tersenyum tipis dan berkata, saya tidak mencari kematian. Saya mencari kehidupan. Saat dia berbicara, Zuawen menjentikan jari kanannya dan mengeluarkan tanda pucat. Itu adalah token naga biru yang dia peroleh dari aula naga biru. Suara mendesing. Saat token naga biru dikeluarkan, cahaya putih susu menyelimuti semua orang di ruang terbuka, dan gelombang kekuatan spasial menyebar. Kekuatan spasial, oh tidak, itu adalah token teleportasi. Kembali. Arcana Master berjubah biru meraung dengan marah. Dia menghentakkan kakinya dan mendarat di ruang terbuka di bawah. Energi mental yang mengerikan dilepaskan dari istana niwan miliknya. Seketika, gravitasi di ruang terbuka meningkat secara eksponensial. Orang-orang yang diselimuti oleh gravitasi ini merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Banyak dari mereka yang jatuh ke tanah dengan mata gemetar. Itu terlalu menakutkan. Apakah ini kekuatan dari Master Surgawi Arcana? Ayo pergi. 1174. Ledakan. Energi spiritual yang menakutkan itu seperti kekuatan surga, yang jatuh dari langit. Seketika, segala sesuatu dalam radius 5 km di sekitar ruang tamu hancur menjadi debu oleh energi spiritual, berubah menjadi reruntuhan. Wajah Arcana Master berjubah biru menjadi sangat tidak sedap dipandang saat dia melihat ke ruang resepsi yang hancur. Saat energi mentalnya turun, kelompok Zawon telah dipindahkan oleh kekuatan spasial. Menguasai mereka, kedua pria berjubah biru itu mendekat dan bertanya dengan sedikit cemberut. Arcana Master berjubah biru mendengus dingin dan berkata, mereka melarikan diri. Token di tangan Zawon berisi formasi teleportasi yang cukup kuat. Itu sebenarnya dapat memindahkan hampir 100 orang pada saat yang sama. Kedua pria berjubah biru itu saling memandang dengan kaget. Teleportasi hampir 100 orang adalah tugas yang sangat sulit. Formasi teleportasi biasa tidak dapat melakukannya sama sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kedua pria berjubah biru itu mengerutkan kening dan bertanya. Tunggu. Kami akan menunggu di Kekaisaran Azuresuan selama dua bulan. Setelah dua bulan, jika masih belum ada kabar dari Zawon, kami akan pergi, kata Master Arcana berjubah biru acuh tak acuh. Kedua pria berjubah biru itu secara alami mengikuti petunjuk Arcana Master berjubah biru. Mereka saling memandang dan tidak keberatan. Ini adalah aula yang luas. Tanah dipenuhi kabut tebal, dan langit-langit aula berbentuk kubah berbentuk oval berisi bintang. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka mungkin mengira itu adalah langit berbintang yang sebenarnya. Sosok-sosok duduk bersila di aula. Ketika Zawon memimpin hampir seratus orang dari kerajaan surgawi ke tempat ini, sosok yang duduk bersila di aula sepertinya merasakan sesuatu dan membuka mata mereka. Tatapan mendalam mereka tertuju pada kelompok Zawon yang baru saja masuk. Berdebar, berdebar. Ketika tatapan orang-orang ini tertuju pada Zawon di bagian paling depan, mereka semua berdiri dengan kegembiraan di mata mereka. Zawon. Empat sosok menerobos udara dan tiba di depan Zawon. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih. Dia tiba di depan Zawon dalam satu langkah. Tangannya yang sedikit layu mendarat di bahu Zawon. Suara tuanya perlahan terdengar, Zawon. Senang sekali kamu kembali. Kakek. Zawon juga menjawab dengan agak bersemangat. Orang tua di depannya adalah kakeknya, Zuo Xiangding. Tiga orang lainnya adalah satu laki-laki dan dua perempuan. Mereka adalah Elefe Yitau, Luo Xing, dan Qinglian. Anggota keluarga Zuo di sekitarnya juga berkumpul dan menatap Zawon dengan kagum. Sekarang, posisi Zawon di hati mereka seperti dewa. Mereka sangat berterima kasih kepada Zawon karena telah membawa mereka ke Aola Azur Dragon. Ini karena kepadatan Yuanqi di sini jauh melebihi kepadatan di tempat lain. Selain itu, asal-usul Azur Dragon telah memberi mereka manfaat. Dua tahun di Aola Azur Dragon ini adalah dua tahun di mana mereka membuat kemajuan terbesar. Di antara mereka, ada cukup banyak anggota klan Zuo yang budidayanya sebenarnya telah mencapai tahap keempat. Hal ini menyebabkan Zuo Wen merasa cukup bersyukur. Bagaimanapun, keluarga Zuo adalah keturunan Ryuka. Hanya ketika keluarga Zuo berkembang barulah mereka benar-benar bangkit kembali. Saat ini, ini hanyalah permulaan. Zuo Wen tahu bahwa seiring berjalannya waktu, masa kemasan Ryuka dari 10.000 tahun yang lalu pasti akan muncul kembali. Yang membuat Zuo Wen bersyukur adalah bahwa kultifasi Zuo Xiang Ding juga telah mencapai alam Xuanzun awal, sementara Elefei Tao, Luo Xing, dan Qing Lian telah mencapai alam yang mulia emas. Di antara mereka, Elefei Tao telah mencapai puncak alam yang mulia surgawi. Dia bisa dianggap sebagai eksistensi dengan budidaya tertinggi di antara ketiganya. Yuan Qi yang padat. Pada saat ini, Lu Han Tian dan yang lainnya, yang berdiri di belakang Zuo Wen, semuanya terkejut. Kepadatan Yuan Qi di Azure Dragon Hall hampir melebihi ekspektasi semua orang. Ini jauh lebih kuat dari kekaisaran King Suan. Zuo Wen, di mana sebenarnya tempat ini? Lu Han Tian menanyakan pertanyaan yang ada di pikiran semua orang. Ini adalah aula Azure Dragon, kediaman orang suci, penganut Tao Azure Dragon. Bagian luar aula Azure Dragon diselimuti oleh asal-usul Azure Dragon. Ini memiliki efek kuat untuk meningkatkan bakat bela diri seorang pejuang. Selanjutnya, Yuan Qi di dalam jauh lebih padat daripada di luar. Zuo Wen memperkenalkan dengan acuh tak acuh. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula terdiam. Segera setelah itu, pandangan mereka tertuju pada Zuo Wen dengan tidak percaya. Aula ini sebenarnya adalah warisan dari seorang Saint. Mereka bahkan mengira ada yang tidak beres dengan telinga mereka. Bagi masyarakat kekaisaran King Suan, seorang Saint adalah sosok yang legendaris. Dia adalah eksistensi yang tidak dapat dicapai. Tapi sekarang, Zuo Wen sebenarnya mengatakan bahwa Aula tempat mereka berada sebenarnya adalah warisan seorang suci. Berita seperti itu terlalu mengejutkan mereka. Setelah mencerna kata-kata ini dengan cermat, semua orang percaya bahwa ini memang bukan mimpi. Itu nyata, terutama kepadatan Yuan Qi yang mengerikan di tempat ini. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa diatur oleh kaisar bela diri biasa. Oleh karena itu, setelah keterkejutan itu, tidak ada yang meragukan kata-kata Zuo Wen. Sebaliknya, hati mereka dipenuhi gairah. Mereka tahu bahwa sejak Zuo Wen membawa mereka masuk, itu berarti dia memperlakukan mereka seperti bangsanya sendiri. Ini juga berarti bahwa mereka dapat berkultivasi di tempat yang diberkati di masa depan. Bukankah mengejar seni bela diri merupakan kemajuan seni bela diri? Sekarang tempat yang diberkati seperti istana orang suci sangat bermanfaat bagi kemajuan seni bela diri mereka. Mereka tentu saja menginginkan tempat seperti itu. Setelah mengatur semua orang, Zuo Wen, Luhantian, Zuo Xiangding dan beberapa orang lainnya yang paling dekat dengan Zuo Wen berkumpul dan saling tersenyum. Zuo Wen, saya tidak menyangka Anda memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan warisan orang suci. Tidak heran Anda meningkat begitu cepat. Luhantian menepuk bahu Zuo Wen dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan kepuasan. Meskipun budidaya Zuo Wen hanya berada di puncak alam Empirian, kekuatan tempurnya sebenarnya berada di atas Luhantian. Sekarang, Luhantian tidak memperlakukan Zuo Wen sebagai junior. Sebaliknya, dia memperlakukan Zuo Wen sebagai generasi yang setara. Tentu saja, hubungan persaudaraan di antara mereka berdua tidak akan berubah tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Zuo Xiangding dan yang lainnya juga mengangguk. Mereka setuju dengan kata-kata Luhantian. Kecepatan peningkatan Zuo Wen memang cepat, begitu cepat hingga mengejutkan mereka. Namun, jika mereka memikirkan tentang warisan istana Naga Azure, peningkatan pesat Zuo Wen menjadi masuk akal. Zuo Wen mengangkat bahunya ketika dia melihat ekspresi pengertian di wajah semua orang. Dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Hanya dia yang tahu situasi sebenarnya. Meskipun Aula Naga Biru sangat berguna baginya saat itu, alasan mengapa dia bisa meningkat begitu cepat adalah karena peluang lain. Bagaimanapun, dia masih jauh dari sepenuhnya mengendalikan istana Naga Azure. Ada tiga lapisan langit dan bumi di istana Naga Azure. Hanya dengan menembus ketiga lapisan langit dan bumi maka seluruh istana Naga Azure akan menjadi milik Zuo Wen dan berada di bawah kendalinya. Zuo Wen, lagi pula, istana Azure Dragon ini adalah kediaman seorang saint, bukan? Tidak mungkin hanya ada satu Aula, bukan? Luhantian melihat sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada satu Aula di istana. Dia tidak bisa tidak bertanya dengan ragu. Sebenarnya, saya belum sepenuhnya mengendalikan istana Naga Azure. Setelah saya sepenuhnya mengendalikannya, fungsi lain dari istana Naga Azure akan dilepaskan secara otomatis. Zuo Wen menggosok tangannya dan berkata. Mendengar ini, Luhantian dan yang lainnya mengangguk. Namun, ketika mereka memikirkan bagaimana tempat ini menjadi kediaman seorang saint, maka tidak masuk akal jika tempat ini begitu mudah untuk dikendalikan. Kakek, aku ingin tahu apakah ada orang di keluarga Zuo kita yang telah membangkitkan jiwa naga di istana Naga Azure. Zuo Wen bertanya penuh harap. Istana Naga Azure memiliki asal-usul Naga Azure, yang seharusnya memiliki efek penginduksi yang sangat baik pada keluarga Zuo yang memiliki garis keturunan keluarga panjang. Merangsang garis keturunan di tubuh mereka, kemungkinan membangkitkan jiwa naga juga akan jauh lebih tinggi. Mendengar ini, wajah Zuo Siang Ding memerah, dan matanya menunjukkan kegembiraan saat dia berkata, Haha. Iya, asal-usul Azure Dragon memang sangat berguna. Tiga orang di keluarga Zuo telah membangkitkan jiwa naga. Oh, ada tiga, tiga yang mana? Mata Zuo Wen berbinar saat dia bertanya sebagai antisipasi. Zuo Tian, Xiang Er, Mei Xue, kalian bertiga keluar. Zuo Siang Ding memanggil keluarga Zuo di belakangnya. Segera setelah itu, tiga orang keluar dari keluarga Zuo di belakangnya. Mereka adalah seorang pria dan dua wanita. Pria itu beberapa tahun lebih tua dari Zuo Wen. Dia berpakaian hitam, dan matanya tajam. Dari kedua wanita tersebut, salah satunya mengenakan gaun berwarna putih. Wajahnya murni dan menyenangkan, dan rambut hitam panjangnya menutupi bahunya. Dia tampak tenang dan tenteram. Wanita lainnya sedikit menawan, dan sosoknya sangat i. Tubuhnya yang montok dan halus sangat memikat di bawah kipau merah. Melihat mereka bertiga, mata Zuo Wen menunjukkan sedikit senyuman. Zuo Tian, Zuo Xiang, R, dan Zuo Meixue adalah orang-orang jenius yang cukup terkenal di keluarga mereka. Saat itu, Zuo Wen berinteraksi dengan mereka bertiga. Namun, saat kekuatannya meningkat dan dia keluar dari ratan Armor City, dia jarang melihat mereka bertiga. Pada saat ini, ketiganya jelas sedikit pendiam. Meskipun mereka tahu bahwa Zuo Wen berasal dari generasi yang sama dengan mereka, masih ada sedikit kewaspadaan yang tidak terkendali di hati mereka. Ini karena perbuatan Zuo Wen telah menyebar ke seluruh kekaisaran King Suan. Bahkan kekuatan Zuo Wen dan para pelayannya jauh lebih kuat dari mereka bertiga. Tanpa disadari, si jenius yang sejajar dengan mereka di keluarga telah tumbuh sedemikian rupa. Saat ini, mereka hanya bisa diam-diam menatap punggung Zuo Wen. Biarkan aku melihat jiwa naga kalian bertiga. Suara Zuo Wen lembut, budidaya mereka bertiga cukup bagus, di sekitar tahap Soverein. Namun, karena jiwa naga di tubuh mereka, kekuatan bertarung mereka seharusnya jauh lebih kuat daripada penguasa biasa. Mendengar perkataannya, mereka bertiga saling bertukar pandang. Tak lama kemudian, Zuo Wen maju selangkah dan berkata, sepupu Zuo Wen, jiwa nagaku adalah jiwa naga kelas tiga. Namanya naga murbei biru. Saat dia berbicara, cahaya biru pekat memancar dari sela-sela alis Zuotian. Cahaya biru membubung ke langit dan berubah menjadi naga biru raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki. Penampilan naga biru ini agak mirip dengan naga barat di bumi. Ia memiliki empat pasang sayap biru di punggungnya, dan sepasang kaki naga yang sangat tebal dan kokoh seperti batang pohon yang mengjulang tinggi. Jiwa naga kelas tiga, naga murbei biru. Lumayan. 1175. Mendengar kata-kata pujian Zuo Wen, Zuo Tian mengungkapkan ekspresi tersanjung. Citra Zuo Wen telah lama didewakan di hati banyak anggota keluarga Zuo. Meskipun Zuo Tian dan Zuo Wen berasal dari generasi yang sama, dan dalam hal senioritas, Zuo Wen masih merupakan sepupu Zuo Tian, tetapi Zuo Tian tetap memperlakukan Zuo Wen seolah-olah dia sedang menghadapi tetua keluarga, dan bahkan lebih menahan diri. Tersenyum dan menganggup pada Zuo Tian, pandangan Zuo Wen tertuju pada Zuo Xiang'er dan Zuo Meixue di sisi lain, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana dengan kalian berdua? Mendengar ini, Zuo Xiang'er dan Zuo Meixue saling berpandangan dan melepaskan jiwa naganya masing-masing. Jiwa naga Zuo Xiang'er sama dengan jiwa Zuo Tian, ia juga telah mencapai kelas tiga, dan disebut naga pengharum kupu-kupu. Penampilan naga ini sangat cantik dan berwarna-warni, seperti kupu-kupu yang menari di antara bunga. Apalagi tubuh naga ini mengeluarkan aromata kasat mata yang berefek menimbulkan halusinasi dan hipnotis. Kualitas jiwa naga Zuo Meixue lebih rendah daripada jiwa Zuo Xiang'er dan Zuo Tian, itu hanya jiwa naga kelas dua. Itu adalah naga besar dengan es dan salju yang menempel di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya tidak buruk. Jiwa naga yang telah kamu bangun tidaklah buruk. Sumber Azure Dragon di sekitar aula Azure Dragon sangat bermanfaat bagi jiwa nagamu, kata Zuo Wen sambil tersenyum. Zuo Tian dan dua lainnya saling memandang dan menganggup dengan sungguh-sungguh, mata mereka dipenuhi kegembiraan. Kakak Hantian, kakek, aku akan pergi ke surga kedua di aula Azure Dragon. Setelah saya melewatinya, Azure Dragon Hall akan membuka lebih banyak fungsi, dan saya bahkan dapat memilih hadiah yang cukup besar dari sana. Zuo Wen perlahan berdiri dan berkata sambil tersenyum tipis. Surga kedua, Zuo Wen, dari apa yang Anda katakan, surga kedua seharusnya menjadi tempat yang sangat berbahaya. Jika tidak bisa melewatinya, apa akibatnya? Luh Hantian bertanya dengan cemberut. Zuo Wen berkata sambil terkekeh, konsekuensi dari tidak bisa melewatinya adalah kematian. Pada saat itu, Azure Dragon Hall akan memilih penerus baru. Mati, murid dari kerumunan di sekitarnya menyusut. Kekhawatiran muncul di mata mereka saat mereka melihat Zuo Wen. Harganya sangat tinggi. Luh Hantian dan Zuo Xiangding saling memandang dan mengerutkan kening. Kakak Zuo, tidak bisakah kita tidak menantangnya? Mata indah Miao Elefe dipenuhi kegugupan saat dia memutar kedua tangannya. Elefe Yitao, Luo Xing, dan King Lian juga mengungkapkan ekspresi khawatir. Alasan mengapa mereka bisa memasuki istana Naga Azure untuk bercocok tanam adalah karena Zuo Wen. Jika Zuo Wen mati, maka mereka mungkin akan diusir oleh kekuatan istana Naga Azure, yang tidak akan menguntungkan mereka sama sekali. Zuo Wen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan acu tak acu, jika Anda tidak membayar harga dan mengambil risiko tertentu, bagaimana Anda bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan? Melihat Zuo Wen mengatakan ini, semua orang tahu bahwa Zuo Wen sudah mengambil keputusan, jadi tidak ada yang maju untuk membujuknya. Luh Hantian dan Zuo Xiangding dengan hati-hati menepuk bahu Zuo Wen dan berkata, Zuo Wen. Hati-hati. Kakak Hantian, kakek, saat ini, saya tahu bahwa hidup saya sangat sulit, dan saya tidak akan mati begitu saja. Zuo Wen menyeringai. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen keluar dari aula dan tiba di alun-alun besar di depan aula. Di depan alun-alun, ada sebuah tablet batu setinggi puluhan kaki. Di tablet batu, ada tiga kata yang berani dan kuat, Azure Dragon Hall. Terakhir kali, sosok daois Azure Dragon muncul di alun-alun ini. Mengikuti bimbingan daois naga Azure, memasuki lapisan pertama dunia untuk menjalani persidangan. Kali ini, dia berencana memasuki lapisan kedua dunia. Benar saja, saat Zuo Wen tiba di alun-alun, awan dan kabut yang tertinggal di alun-alun mulai bergejolak dengan hebat. Kemudian, mereka berkumpul menjadi sosok yang kuat di udara di atas alun-alun. Sosok yang kuat ini adalah gambaran seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah longgar dan mahkota berbulu di kepalanya. Matanya seperti bulan dan bintang. Bayangan naga yang tak terhitung jumlahnya keluar dari sosok pendukung ini dan berputar di sekelilingnya. Itu terlihat sangat mengejutkan, dan orang ini adalah bayangan dari daois azure dragon. Kamu di sini lagi. Kali ini, apakah kamu bersiap memasuki lapisan kedua dunia? Kata daois azure dragon dengan acuh tak acuh. Zuo Wen menganggup dan berkata, Senior, terimalah tinjuku. Lapisan kedua dunia dipenuhi dengan bahaya. Bahkan ahli alam kaisar tingkat rendah pun memiliki kemungkinan besar untuk mati. Bahkan ahli alam kaisar tingkat menengah pun memiliki peluang besar untuk mati. Hanya ahli alam kaisar tingkat tinggi yang memiliki 100% kemungkinan untuk lewat. Kultifasi Anda hanya di puncak alam yang mulia surgawi. Meskipun kekuatan pertempuran Anda sebanding dengan alam kaisar lapisan ketiga, peluang untuk melewati lapisan kedua dunia tidak tinggi. Apakah Anda masih ingin mencoba? Tauis naga azure melirik Zuo Wen dengan acuh tak acuh, tatapannya sedalam laut. Mencoba. Mengapa saya tidak mencoba? Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Sang Tau azure dragon tersenyum dan berkata, Kamu berani. Lalu aku akan mengirimmu ke lapisan kedua dunia. Saat dia berbicara, Dauis azure dragon melambaikan lengan bajunya. Gelombang cahaya putih susu meledak dan menyelimuti Zuo Wen. Zuo Wen hanya merasakan gelombang kekuatan spasial bekerja di tubuhnya. Kemudian, dia merasakan penglihatannya menjadi hitam dan pemandangan di depannya berubah. Pada saat ini, Zuo Wen tidak lagi berada di alun-alun di luar aula azure dragon. Apa yang muncul di hadapannya adalah langit biru, awan putih ribuan mil, dan perasaan terus bergoyang. Zuo Wen baru kemudian menyadari bahwa dia sedang berbaring di dek kapal. Perasaan bergoyang ditularkan dari kapal ini. Zuo Wen perlahan berdiri, baru kemudian dia menemukan bahwa kapal yang dia tumpangi terletak di tengah danau. Danau tempat kapal itu berada sangatlah besar, dan sekeliling danau ditutupi oleh hutan lebat dan hijau. Kapal itu agak besar, totalnya ada tiga lantai, dan Zuo Wen terbaring di atas lantai tiga. Suara dentang senjata yang beradu bergema, segera menarik perhatian Zuo Wen. Kemudian, pandangan Zuo Wen terfokus, dan menemukan bahwa di lantai pertama kapal, sebenarnya ada banyak mayat berdarah. Darah di geladak telah berkumpul menjadi aliran yang agak menakutkan, tampak sangat menakutkan. Di geladak, yang masih hidup hanyalah tiga orang. Ketiga orang tersebut adalah dua pria dan satu wanita. Seorang wanita dan seorang pria berjuang untuk memblokir serangan pria lain. Jelas sekali, pria dan wanita ini harusnya pasangan. Di depan pasangan itu ada seorang pria kurus bertopeng hantu. Topeng hantu di wajah pria itu memiliki tulisan, X, di dahinya. Berbaring di de ketiga, Zuo Wen memandang pertempuran di bawah dengan penuh minat. Karena pria bertopeng hantu itu membelakangi Zuo Wen dan fokus berurusan dengan pasangan, dia tidak memperhatikan Zuo Wen. Meskipun pasangan itu menghadapi Zuo Wen, mereka berdua sudah berada karena berlari menyelamatkan diri di bawah serangan pria bertopeng hantu. Bagaimana mereka bisa memiliki energi untuk mengangkat kepala dan melihat ke arah Zuo Wen? Oleh karena itu, hal ini juga menyebabkan ketiga orang yang bertarung tidak memperhatikan Zuo Wen sama sekali ketika dia terbaring di de ketiga. Mereka masih dengan berani memperhatikan Zuo Wen. Sekilas Zuo Wen dapat mengetahui bahwa budidaya pria bertopeng hantu berada di sekitar tahap lanjutan dari alam yang mulia surgawi. Budidaya pasangan itu jauh lebih lemah, sekitar tahap awal alam yang mulia surgawi. Secara logika, dua prajurit rilem surgawi tahap awal seharusnya tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan melawan prajurit rilem surgawi tahap akhir. Namun, pria bertopeng hantu itu tidak sederhana. Dia sangat kuat. Meskipun budidayanya berada pada tahap lanjutan dari alam yang mulia surgawi, kekuatan tempurnya mungkin sebanding dengan prajurit alam mulia surgawi puncak biasa. Melawan pasangan ini, hasilnya akan menjadi kekalahan telak. Pasangan itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Di bawah serangan pria bertopeng hantu, mereka menjadi bingung dan mundur dengan panik. Dari waktu ke waktu, lebih banyak luka muncul di tubuh mereka, dan darah segar akan keluar. Melihat aura dan luka mereka yang melemah, tidak lama kemudian mereka meninggal. Ultimate ke-sepuluh, siapa yang mengirimmu ke sini? Jika saya memberi imbalan yang lebih tinggi daripada orang yang mengutus Anda, maukah Anda membiarkan kami hidup? Wanita dengan rambut di sanggul itu bertanya dengan suara yang dalam. Pria bertopeng hantu itu terkekeh, dan suaranya yang tidak menyenangkan seperti burung gagak terdengar, sepuluh istana tertinggiku tidak pernah menghianati majikan kita. Bahkan jika kamu membayar harga lebih tinggi dari majikan kita, itu tidak ada gunanya. Karena selama aku membunuhmu, semua yang ada padamu akan menjadi milikku. Lagi pula, aku juga mendengar kalian berdua memiliki peta harta karun. Dengan benda seperti itu, apakah kalian masih ingin hidup? Pria bertopeng hantu itu tertawa dan mengayunkan pedang besar di tangan kanannya. Aura pedang tirani tersapu. Kemudian, wanita dengan rambut di sanggul itu mengeluarkan erangan teredam dan mundur. Darah merah ceri mengalir dari sudut mulutnya. Ketika dia tersandung, wanita itu berhasil menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Saat dia hendak bergabung kembali dalam pertempuran, dia secara kebetulan melihat suawan duduk di dek ketiga. menonton pertunjukan. Dia tidak punya niat untuk membantu sama sekali. Setelah melihat suawan di dek ketiga, wanita itu terkejut. Wajah suawan sangat asing baginya. Sepertinya dia tidak memiliki orang seperti itu di kapal ini. Dia sama sekali tidak memiliki kesan terhadapnya. Terlebih lagi, di kapal, semua bawahan kepercayaannya telah terbunuh oleh ultimate ke sepuluh. Bagaimana orang ini muncul di sini? Siapa kamu? Wanita itu tanpa sadar berteriak. Suara ini langsung menarik perhatian pria bertopeng kepala hantu itu. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan juga memperhatikan Zuo Wen, yang duduk di geladak seolah-olah sedang menonton pertunjukan yang bagus. Kilatan yang sangat dingin terpancar dari matanya. Bang! Setelah memaksa pasangan itu mundur dengan tebasan pedangnya, pria bertopeng hantu itu maju selangkah dan bergegas menuju Zuo Wen. Di bawah serangannya, pasangan itu sudah berada di ujung tanduk. Mereka tidak dapat melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Pemuda berjubah hitam yang tiba-tiba muncul di dek ketiga memberinya perasaan terancam. Dia harus menghabisinya dan tidak membiarkan dia mendapatkan keuntungan. Melihat tindakan tegas pria bertopeng hantu, mata Zuo Wen menyipit berbahaya. Budidaya pria bertopeng hantu hanya berada pada tingkat kemuliaan ilahi tingkat lanjut. Namun, dia berani memprovokasi dia. Dia hanya mencari kematian. Pemuda ini sudah selesai. Melihat ulah pria bertopeng hantu, pasangan di dek menghela nafas pelan. Zuo Wen masih terlalu muda. Mereka tentu saja tidak berpikir bahwa Zuo Wen lebih kuat dari pria bertopeng hantu. 1176 Pria bertopeng hantu langsung muncul di depan Zuo Wen. Pedang besar di tangan kanannya terbungkus badai dan ditebas secara diagonal. Bilah tajam itu memancarkan cahaya dingin. Kekuatan tebasan ini begitu besar sehingga cukup untuk membunuh seorang pejuang di tahap awal alam Master Surgawi. Saat pasangan itu melihat tebasan pria bertopeng hantu, mereka terkejut. Mereka tahu bahwa jika mereka menemui tebasan ini pada saat ini, mereka pasti akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Tak perlu dikatakan lagi, pemuda di depan mereka, yang baru berusia 20-an, akan segera menjadi hantu di bawah tebasan pria bertopeng hantu. Zuo Wen berdiri dengan tenang di geladak dan menatap dengan acu-ta'acu pada cahaya pedang yang masuk. Ketika cahaya pedang hanya berjarak beberapa inci darinya, Zuo Wen dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Kekuatan agama Buddha segera menyebar ke seluruh permukaan tangan kanannya, membuat tangan kanannya tampak seperti batu emas, mekar dengan cahaya kemasan yang menyelaukan. Bang! Kemudian, di bawah tatapan mengejek pria bertopeng hantu, Zuo Wen perlahan mengulurkan tangan kanannya, berniat menggunakan tangannya untuk menahan cahaya pedang pria bertopeng hantu. Kamu hanya mendekati kematian. Pria bertopeng hantu itu tersenyum dingin. Cahaya pedang di tangannya menjadi lebih tajam. Ketika cahaya pedang akhirnya tiba di depan Zuo Wen, dia tercengang. Bahkan pasangan di belakangnya pun tercengang karena saat cahaya pedang tajam menebas tangan kanan Zuo Wen, justru menimbulkan suara benturan logam. Seolah-olah cahaya pedang itu tidak memotong tangan manusia, melainkan batu Pada saat pria bertopeng hantu itu tertegun, suara acuh-ta'acuh Zuo Wen perlahan terdengar. Kemudian, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan mencubit leher pria bertopeng hantu itu. Seperti lingkaran besi, dia mengangkat pria bertopeng hantu di tangannya, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Siapa kamu? Pria bertopeng hantu itu merasa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Wajahnya memerah, dan dia menatap Zuo Wen di depannya dan bertanya dengan suara ketakutan. Aku bukan siapa-siapa. Zuo Wen berkata dengan acuh-ta'acuh. Dengan putaran tangan kanannya, kekuatan mengerikan melonjak. Pria bertopeng hantu itu berjuang beberapa saat sebelum suara patah tulang terdengar. Kemudian, aura pria itu dimusnahkan sepenuhnya oleh Zuo Wen. Setelah membunuh pria bertopeng hantu, Zuo Wen melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pria itu keluar dari kapal seolah-olah dia adalah sampah. Pria itu terjatuh di danau sehingga menimbulkan riak. Pulau Dunia Pembunuh Dunia Seni ke-10 S Pasangan di Geladak menatap kosong ke mayat pria bertopeng hantu-pria bertopeng hantu yang dengan santai dilempar oleh Zuo Wen. Keduanya tercengang. Mereka tidak dapat memahami bagaimana Zuo Wen pada usia yang begitu muda. Bagaimana Zuo Wen adalah Zuo Wen. Khususnya, pemandangan Zuo Wen yang menghalangi cahaya pedang dengan tangan kosong benar-benar mengejutkan mereka berdua. Bagaimanapun, Ming Jue adalah seniman bela diri Empyrean tahap akhir. Untuk dapat memblokir cahaya pedang dengan tangan kosong dan dengan mudah menggenggam jurus pamungkas ke-10 di tangannya, kemungkinan besar bahkan seniman bela diri Empyrean puncak pun tidak dapat melakukannya. Selain itu, pasangan itu juga menemukan bahwa mereka sama sekali tidak dapat melihat pemuda di depan mereka. Oleh karena itu, mau tak mau mereka memiliki pemikiran yang sangat sulit dipercaya. Mungkinkah orang ini ahli kaisar rilem yang menakutkan? Pasangan itu saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Pakar seperti itu adalah sosok legendaris bagi mereka. Mereka tidak tahu apakah bisa melihatnya merupakan berkah atau kutukan bagi mereka. Setelah membunuh pria bertopeng hantu, Zhuawan mendarat di de tingkat pertama. Dia menatap pasangan di depannya yang jelas-jelas menjadi gugup. Dia tidak mengatakan apapun tetapi menunggu pasangan itu berbicara. Dia tahu bahwa ketika pria bertopeng hantu itu berkelahi dengan pasangan itu, dia menyebutkan kata peta harta karun. Mungkin yang disebut peta harta karun ini seharusnya berisi petunjuk dan misi yang berkaitan dengan langit dan bumi tingkat kedua ini. Lagi pula, ketika dia berada di langit dan bumi tingkat pertama, Tao Changlong telah memberinya pemberitahuan misi. Namun, Zhuawan telah berada di langit dan bumi tingkat kedua untuk sementara waktu sekarang, tetapi dia belum menerima pemberitahuan apapun. Jelas sekali, tingkat kesulitan langit dan bumi tingkat kedua harusnya lebih tinggi daripada tingkat kesulitan langit dan bumi tingkat pertama. Dia mungkin harus menemukan sendiri pemberitahuan misinya. Tuan muda, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Zhuawan menunggu sebentar, baru pada saat itulah pasangan itu dengan hati-hati datang ke hadapan Zhuawan. Keduanya membungkuh. Sikap mereka sangat hormat, dan mata mereka dipenuhi rasa kagum. Bagaimanapun juga, pemuda di depan mereka mungkin adalah seorang kultifator alam kerajaan. Orang seperti itu bukanlah seseorang yang bisa membuat mereka tersinggung. Tidak apa, Zhuawan melambaikan tangannya. Setelah mengatakan ini, dia terus menatap pasangan itu dengan senyum tipis, menunggu mereka melanjutkan. Melihat kemunculan Zhuawan, pasangan suami istri tersebut mengetahui bahwa Zhuawan ingin mereka menjelaskan apa yang terjadi. Lagi pula, dia tidak menyelamatkan mereka dengan sia-sia. Sudah berapa lama tuan muda ini berada di kapal? Wanita dengan sanggul itu mengertakan gigi dan bertanya. He he, sudah lama tidak bertemu. Zhuawan menjawab dengan acuh tak acuh. Ketika mereka mendengar kata-kata Zhuawan, mereka berdua tahu bahwa Zhuawan kemungkinan besar telah mendengar tentang peta harta karun dari ekstremitas ke-10. Sambil menghela nafas pelan, keduanya saling memandang. Wanita dengan rambut diikat di sanggul merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah gulungan. Permukaan gulungan itu berwarna batu giyok. Kedua ujung gulungan itu juga terbuat dari batu giyok sebening kristal. Namun, permukaannya agak redup. Jelas sekali, itu karena berlalunya waktu. Melihat gulungan di tangan wanita itu, Zhuawan menyipitkan matanya dan sudut mulutnya melengkung. Dia bertanya meski mengetahui jawabannya, kalian berdua. Bolehkah aku tahu gulungan apa ini? Di samping wanita yang disanggul, seorang pria dengan kulit agak pucat tersenyum canggung dan berkata, sejujurnya, gulungan ini adalah peta harta karun. Saya dan istri saya mengambilnya secara tidak sengaja di tepi sungai kecil. Awalnya, kami berdua tidak terlalu peduli dengan gulungan ini. Namun, kemudian, kami mengetahui bahwa peta harta karun ini sebenarnya adalah reruntuhan sekte iblis tertinggi, kekuatan dahsyat yang mengguncang dunia saat itu. Namun, belakangan, entah kenapa, peta harta karun di tangan kami ini ditemukan oleh seseorang. Kami tidak tahu siapa orang itu, tetapi mereka benar-benar menghubungi sepuluh sekte ekstrim dan menghabiskan sejumlah besar uang untuk mengirim alam absolut ke-sepuluh dari sepuluh sekte ekstrim untuk mengambil nyawa kami. Wanita dengan sanggul itu menganggup berulang kali dan bahkan berkata dengan sedikit marah, kami juga tahu bahwa dengan kekuatan kami, mustahil bagi kami untuk menyimpan peta harta karun ini. Oleh karena itu, ketika alam absolut ke-sepuluh datang mencari kami, kami sudah siap untuk menyerahkan peta harta karun itu kepadanya. Kami hanya memintanya untuk membiarkan kami hidup. Namun, alam absolut ke-sepuluh terlalu kejam. Dia mengatakan bahwa kali ini, majikannya tidak hanya menginginkan peta harta karun itu pada kita, tetapi juga nyawa kita. Dia keterlaluan. Mendengar perkataan pria itu, Zuo Wen menyipitkan matanya. Dia sama sekali tidak tahu tentang apa yang disebut sekte setan tertinggi ini. Dia bahkan tidak tahu tentang sepuluh sekte ekstrim. Namun, dia tetap berpura-pura tidak terduga di permukaan untuk mencegah pasangan tersebut melihat petunjuk apapun. Kalau begitu maksud kalian berdua, Zuo Wen berhenti ketika dia berbicara sampai di sini. Tuhan, Anda mampu membunuh alam absolut ke-sepuluh dalam satu gerakan. Terlihat bahwa kekuatan Anda tidak biasa. Bahkan di seluruh rumah besar Chang, Anda adalah salah satu yang terbaik. Gulungan ini sebenarnya jauh lebih aman jika Anda bawa daripada kita berdua. Selain itu, dengan kekuatan kita yang tidak signifikan, bahkan jika kita memiliki peta harta karun, aku khawatir kita tidak akan berani pergi ke reruntuhan sekte iblis tertinggi. Wanita dengan sanggul itu tersenyum pahit. Mengapa? Zuo Wen bertanya dengan heran. Wanita dengan sanggul itu tidak meragukannya dan berkata dengan serius, sekte setan tertinggi adalah kekuatan yang sangat kuat di seluruh dunia pang. Saat itu, sebelum sekte setan tertinggi jatuh, ia menguasai hampir 90 persen kekuatan di dunia pang. Secara khusus, penguasa iblis tertinggi, yang mendirikan sekte iblis tertinggi, adalah kaisar tingkat tinggi-tertinggi. Dia memiliki kekuatan tertinggi dan merupakan orang terkuat di dunia pang-kaisar rilem tingkat tinggi di dunia pang selama ribuan tahun. Sejak penguasa iblis tertinggi, tidak ada orang lain yang melangkah ke alam kaisar tingkat tinggi selama ribuan tahun. Namun, setelah penguasa iblis tertinggi membangun kejayaan sekte iblis tertinggi, dia menghilang secara misterius. Setelah itu, di sana adalah beberapa bintang baru yang berhasil menjadi penguasa sekte iblis tertinggi. Namun, tidak satupun dari mereka yang dapat mencapai level penguasa sekte iblis tertinggi. Setelah itu, sekte iblis tertinggi menjadi keras kepala dan egois serta kehilangan hati orang-orang di dunia pang. Pada akhirnya, mereka dikepung oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan dimusnahkan dalam semalam. Namun, sekte setan besar, bagaimanapun juga, adalah penguasa dunia besar yang panik. Seperti kata pepatah, untak kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Oleh karena itu, pemimpin terakhir dari sekte setan besar menyembunyikan warisan, sumber daya dan metode budidaya sekte setan besar yang tak terhitung jumlahnya di tempat rahasia. Kemudian, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, peta harta karun dari reruntuhan sekte setan besar mulai beredar. Awalnya, kami tidak mempercayainya peta, kami tahu bahwa reruntuhan sekte setan besar mungkin benar-benar ada. Zhuowen juga berpikir keras ketika mendengar apa yang dikatakan wanita dengan rambut disanggul. Dari beberapa kata wanita itu, Zhuowen dapat menebak bahwa nama surga kedua ini sebenarnya disebut Pang Great World. Rumah besar Chang yang disebutkan oleh pria berwajah pucat itu seharusnya adalah sebuah wilayah di dunia besar Pang ini. Namun, Zhuowen tidak tahu apa-apa tentang Pang World. Oleh karena itu, dia masih membutuhkan waktu tertentu untuk memahami dunia ini. Selain itu, dia juga tahu bahwa aliran waktu di surga kedua benar-benar berbeda dengan dunia luar. Sehari di dunia luar sebenarnya adalah satu tahun di surga kedua. Zhuowen tidak sedang terburu-buru sekarang. Terlebih lagi, hal pertama yang harus dia lakukan sekarang adalah bagaimana mendapatkan misi yang diberikan oleh penganut Tao Changlong. Jika tidak ada misi, Zhuowen tidak tahu bagaimana cara keluar dari surga kedua. Dia tidak berencana untuk tinggal di sini selamanya. Yang paling penting adalah dia menghargai aliran waktu di surga kedua sehingga dia bisa menerobos ke alam kaisar dalam waktu singkat. Memikirkan hal ini, Zhuowen mengulurkan tangan kanannya dan mengambil gulungan yang diserahkan oleh wanita dengan roti itu. Tangan kanannya dengan lembut menyentuhnya dan memainkannya sebentar. Tiba-tiba, matanya menunjukkan secercah cahaya. Ini karena saat telapak tangannya menyentuh gulungan itu, sebuah pesan dikirimkan kepikirannya dari gulungan itu. Suara Changlong Tao juga terdengar. 1177 Zhuowen mendengarkan suara guru Tao Changlong dengan tenang sambil merenung. Kira-kira 15 menit kemudian, suara guru Tao Changlong tiba-tiba terhenti, sementara Zhuowen diam-diam mencerna kata-kata guru Tao Changlong. Lapisan kedua disebut Pangworld. Ada total tujuh prefektur di seluruh Pangworld. Tujuh prefektur itu sangat luas, bahkan beberapa kali lebih besar dari kekaisaran Kingsuan. Masing-masing dari tujuh prefektur memiliki inti, dan penguasa dari masing-masing tujuh prefektur adalah prefeknya. Prefek di setiap prefektur sangat menakutkan. Di tujuh prefektur, kekuatan-kekuatannya rumit dan rumit. Ada banyak sekte dan klan, tetapi semua kekuatan ini berada di bawah prefektur. Hanya ada sedikit kekuatan yang bisa menyaingi prefektur. Tentu saja, sekte Iblis Ekstrim saat itu merupakan pengecualian. Raja Iblis Ekstrim telah dengan kuat mencapai alam kaisar tingkat lanjut dengan bakatnya sendiri, menjadi orang terkuat di dunia Pang. Dia memiliki kekuatan untuk meremehkan prefektur dari tujuh prefektur. Bahkan prefektur dari tujuh prefektur tidak punya pilihan selain menundukkan kepala mereka kepada Raja Iblis Ekstrim. Itulah mengapa sekte Iblis Ekstrim begitu gemilang saat itu. Temukan reruntuhan sekte Iblis Ekstrim, pelajari kebenaran tentang kemunduran sekte Iblis Ekstrim, dan pelajari keberadaan Raja Iblis Ekstrim. Ketika suara guru Tao Changlong berangsur-angsur memudar, kalimat terakhir terdengar lagi di benak Zua Wen. Zua Wen tahu bahwa kalimat terakhir seharusnya menjadi misi yang diberikan oleh guru Tao Changlong kepadanya. Sekte Iblis Ekstrim dan Raja Iblis Ekstrim Zua Wen sedikit mengernyit. Misi ini tidak sederhana. Raja Iblis Ekstrim adalah kaisar tingkat lanjut. Jika dia ingin menghancurkannya, Zua Wen hanya perlu menggerakkan satu jari. Namun, dia tidak tahu mengapa ahli yang tiada taranya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pasti ada cerita tersembunyi di balik ini. Melihat gulungan di tangannya, Zua Wen tahu bahwa dia harus menerima misi ini meskipun dia tidak mau. Jika dia tidak menyelesaikan misi ini, dia bisa lupa meninggalkan dunia pang. Terlebih lagi, begitu dia menyelesaikan misinya, imbalannya akan sangat besar. Dia bahkan bisa membuka lebih banyak fungsi dan tempat di Azure Dragon Hall. Dibandingkan dengan risikonya, imbalan kali ini pasti jauh lebih baik daripada lapisan pertama. Zua Wen tidak langsung membuka gulungan itu untuk melihat peta di dalamnya. Sebaliknya, dia tersenyum pada pasangan yang sedikit gugup di depannya dan berkata, kalian berdua. Kebetulan saya juga berencana pergi ke prefektur Dacang. Aku ingin tahu apakah kalian berdua bisa mengajakku. Awalnya, ketika pasangan itu melihat Zua Wen tenggelam dalam pikirannya, hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka mengira Zua Wen akan membunuh mereka untuk membungkam mereka setelah mendapatkan peta harta karun. Keduanya mengungkapkan kegugupan di mata mereka dan diam-diam waspada. Namun, pada saat ini, ketika Zua Wen berbicara dengan sangat sopan, hal itu menyebabkan dua orang yang awalnya gugup diam-diam menghela nafas lega. Di antara mereka, pria berwajah pucat itu memperlihatkan senyuman langka dan berkata, karena Tuan Muda juga mengalami hal yang sama seperti kami, tentu saja kami tidak keberatan membawa Tuan Muda ke Istana Chang Agung. Zua Wen menganggup dan bertanya dengan santai, siapa pria bertopeng hantu itu? Siapa yang mengirimnya untuk membunuhmu? Tuan Muda, apakah Anda tidak tahu tentang sepuluh sekte ekstrim? Wanita dengan rambut di sanggul itu bertanya dengan agak aneh. Ekspresi Zua Wen tidak berubah. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya orang yang periang. Sebelumnya, saya disembunyikan di pegunungan oleh guru saya untuk berlatih. Sekarang, saya keluar untuk berlatih, jadi saya hanya tahu sedikit tentang dunia luar. Mendengar ini, pasangan itu mengungkapkan ekspresi lega. Mereka tidak terlalu meragukan kata-kata Zua Wen. Dunia panik sangat besar. Tersembunyi di pegunungan, sebenarnya banyak pejuang yang tidak peduli dengan dunia luar. Biasanya, terkadang ada beberapa pemuda jenius di dunia panik. Sebagian besar dari para jenius muda ini adalah wajah-wajah asing dan juga lahir di pegunungan. Namun, kekuatan Zua Wen sangat menakutkan. Bagaimanapun juga, ekstrim ke-10 adalah ahli di tahap akhir guru surgawi. 10 gerakan pun dari Zua Wen. Mereka benar-benar tidak tahu keberadaan seperti apa yang dimiliki guru di balik anak laki-laki ini hingga mampu mengajar murid yang begitu menakutkan. 10 Sekte Ekstrim sebenarnya adalah kekuatan sekte di dunia panik. Namun, 10 Sekte Ekstrim sangat berbeda dari sekte lainnya. Artinya, 10 Sekte Ekstrim sangat misterius. Tidak ada yang tahu di mana markas besarnya. Selain itu, ada cabang dari 10 Sekte Ekstrim di tujuh prefektur. Biasanya mereka akan menerima beberapa misi pembunuhan yang dipercayakan oleh beberapa prajurit. 10 Sekte Ekstrim semuanya telah dilatih secara profesional. Mereka semua sangat kuat, dan banyak dari mereka bahkan mampu mengalahkan mereka yang lebih kuat dari mereka. Mereka dapat membunuh mereka yang lebih kuat dari mereka dengan budidaya yang lebih rendah. Ini semacam Sekte yang menghususkan diri dalam melakukan hal-hal yang memalukan bagi para kultifator, dan tingkat keberhasilan mereka sangat tinggi. Berbicara tentang ini, pasangan itu mengungkapkan ekspresi yang sedikit jelek. Kali ini, jika Zua Wen tidak muncul, mereka akan dibunuh oleh Ekstrim ke-10. 10 Ekstrim Sekte memiliki 10 ahli, dari Ekstrim pertama hingga Ekstrim ke-10. Orang yang baru saja Anda bunuh adalah Ekstrim ke-10. Wanita dengan rambut disanggul berkata kepada Zua Wen dengan penuh rasa terima kasih. Oh, tahap akhir dari Guru Surgawi hanya berada di peringkat ke-10. Lalu, kekuatan 9 yang pertama jauh lebih kuat dari Ekstrim ke-10. Zua Wen tidak sedikit mengernyit. Sebaliknya, dia sedikit terkejut dengan kekuatan 10 Sekte Ekstrim. Menurut tren ini, 10 Sekte Ekstrim kemungkinan besar memiliki lebih dari satu ahli alam kaisar. Kamu benar, 10 Sekte Ekstrim dibagi berdasarkan kekuatannya. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kuat kekuatannya. Dikatakan bahwa kekuatan Sekte Ekstrim pertama benar-benar menakutkan. Tampaknya budidayanya telah menembus ke tengah tahap alam kaisar. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa 7 prefektur tidak menyentuh 10 Sekte Ekstrim meskipun 10 Sekte Ekstrim begitu merajalela di 7 prefektur, kata Wanita dengan rambut disanggul dengan lembut. Mendengar ini, Zua Wen juga mengangguk. Menurut Wanita dengan rambut disanggul, kekuatan 7 prefektur di dunia panik seharusnya berada di tahap tengah alam kaisar. Jika prajurit kaisar rilem tingkat ini bertabrakan, kekuatan yang bisa meletus akan sangat menakutkan. Pada akhirnya, kemungkinan besar kedua belah pihak akan menderita. Selain itu, aktivitas 10 Sekte Ekstrim tidak menimbulkan kerugian apapun bagi 7 prefektur. Oleh karena itu, 7 prefektur menutup mata terhadap 10 Sekte Ekstrim. Kapal perlahan berlayar di danau. Dalam prosesnya, Zua Wen belajar banyak tentang dunia panik dari pasangan yang rambutnya disanggul. Dia juga mengetahui nama pasangan itu. Wanita dengan rambut disanggul bernama Zhang Sui, dan pria dengan kulit agak pucat bernama Jifang. Mereka berdua adalah kakak dan adik senior, dan guru mereka berasal dari Sekte yang lebih besar. Sekte besar adalah kekuatan kedua setelah prefektur Chang Besar. Itu juga merupakan kekuatan terbesar kedua di prefektur Grid Chang. Pemimpin dari Sekte besar dan penguasa prefektur Chang Besar juga merupakan teman lama. Kali ini, mereka pergi ke prefektur Chang Besar untuk mengunjungi putri majikannya, Chang Dai. Chang Dai pernah menjadi murid dari Sekte yang lebih besar, tetapi dia dikirim oleh ayahnya ke Sekte yang lebih besar untuk mendapatkan pengalaman. Dia hanya tinggal di Sekte besar selama satu tahun. Namun, saat dia berada di Sekte besar, hubungan antara Chang Dai dan Zhang Sui sangat baik. Meskipun Zhang Sui jauh lebih tua dari Chang Dai, Zhang Sui sering merawat Chang Dai, menyebabkan Chang Dai memperlakukannya seperti saudara perempuan. Sudah lebih dari setahun sejak Chang Dai meninggalkan Sekte besar. Zhang Sui juga sangat merindukan Chang Dai, jadi kali ini, dia menyewa kapal untuk pergi ke kota inti prefektur Chang Besar bersama suaminya, Jifang. Mereka juga tahu bahwa peta harta karun di sana agak panas, jadi mereka berencana memberikannya kepada penguasa prefektur Chang Besar, Chang Jie. Namun, pasangan itu tidak menyangka bahwa peta harta karun pada mereka akan bocor pada waktu yang tidak diketahui, dan seseorang mengirim ekstrim ke-10 untuk membunuh mereka dengan sejumlah besar uang. Kamu berencana memberikan gulungan ini kepada penguasa prefektur Chang Besar, Chang Jie. Sekarang aku memilikinya, bukankah itu sedikit tidak pantas? Zua Wen berkata sambil tersenyum, tetapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Peta grid di Mensek sangat penting. Bahkan jika itu adalah penguasa prefektur Chang Besar, yang merupakan kaisar tingkat menengah, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan memiliki sedikitpun keserakahan. Jika itu masalahnya, maka Zua Wen takut dia dalam bahaya. Dengan kekuatannya saat ini, masih agak sulit baginya untuk melawan kaisar lapisan ke-4, dan penguasa prefektur Chang Besar, kekuatan Chang Jie mungkin berada di atas kaisar lapisan ke-4, dan dia bahkan mungkin mencapai lapisan ke-5 atau ke-6. Kaisar. Oleh karena itu, Zua Wen sangat takut pada penguasa dunia besar ini. Jika dia bertarung dengan Chang Jie untuk mendapatkan peta harta karun, niscaya itu akan berakhir dengan kegagalan. Zhang Sue dan Jifang juga menyadari bahwa mereka telah mengatakan sesuatu yang salah. Mereka berdua dengan cepat mengoreksi diri mereka sendiri. Tuan muda, jangan khawatir. Kami tidak akan pernah mengatakan bahwa Anda memiliki peta harta karun. Zua Wen mencibir, matanya berkedip-kedip, dan dia bergumam, bagaimana kalau begini? Aku tidak akan membunuhmu. Beri saya peta prefektur Grit Chang, lalu Anda bisa meninggalkan kapal. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Mendengar kata-kata Zua Wen, pasangan itu menghela nafas dalam hati. Mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka tahu bahwa Zua Wen pasti tidak mempercayai mereka. Namun, hal ini dapat dimaafkan. Bagaimanapun, mereka awalnya berencana memberikan peta harta karun itu kepada Chang Jie. Jika keduanya mengungkapkan rahasianya, maka Zua Wen akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Tuan Muda, ini adalah peta paling detail dari prefektur Grit Chang. Ambil. Zhang Sui menyerahkan peta yang agak redup kepada Zua Wen dengan kedua tangannya. Zua Wen melambaikan tangannya dan menyimpan peta itu ke dalam cincin rohnya. Setelah itu, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu boleh pergi sekarang. Pasangan itu menganggup dan menangkupkan tangan mereka ke arah Zua Wen. Segera setelah itu, mereka mengambil satu langkah dan menerobos udara, meninggalkan dek kapal. Pada level mereka, kecepatan terbangnya sangat cepat. Tidak diketahui berapa kali lebih cepat dari kapal itu. Pasangan itu hanya ingin menikmati waktu yang langka dan nyaman ini, jadi mereka secara khusus menyewa kapal dan perlahan menuju prefektur Grit Chang. Setelah pasangan itu pergi, Zua Wen menjentikan jarinya dan mengeluarkan dua gulungan. Salah satu gulungan itu secara alami adalah peta prefektur Chang besar, dan yang lainnya adalah peta reruntuhan Sekte Setan Besar. Setelah membuka kedua gulungan itu, Zua Wen dengan santai meliriknya. Dengan energi mentalnya saat ini, mudah baginya untuk melakukan banyak tugas. Setelah beberapa saat, Zua Wen dengan kasar melihat isi kedua gulungan itu. Pasangan itu tidak berbohong padanya. Peta prefektur Chang besar memang sangat detail. Dengan peta ini, Zua Wen tidak akan tersesat di prefektur Grit Chang. 1178 Karena peta harta karunnya belum lengkap, sepertinya hanya sebagian dari petanya. Terlebih lagi, Zua Wen samar-samar merasa bahwa peta harta karun ini tidak lengkap. Itu sebenarnya adalah bagian dari peta. Zua Wen sedikit tidak berdaya. Jika peta harta karun ini tidak lengkap, bisa dikatakan tidak banyak membantu dia. Hanya dengan potongan peta ini, mustahil untuk mengidentifikasi lokasi reruntuhan sekte setan besar yang tercatat di peta harta karun. Sepertinya aku hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Zua Wen sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa tidak mungkin menemukan reruntuhan sekte iblis ekstrim dengan mengandalkan pecahan peta ini. Untungnya, masih ada banyak waktu di dunia panik, jadi Zua Wen tidak terburu-buru. Ayo pergi ke kota Grit Chang di provinsi Grit Chang dulu. Menyimpan gulungan itu, Zua Wen maju selangkah dan menerobos langit. Setelah terbang di langit selama lebih dari satu jam, dia melihat sebuah kota besar di kejauhan. Kota ini dibangun di sepanjang sungai, dan wilayahnya cukup luas. Di atas gerbang kota, ada tiga kata besar, kota Chang besar, yang ditulis dengan huruf tebal. Mendarat di pantai, Zua Wen mengikuti arus orang ke kota Grit Chang. Di dalam, dia dengan santai menemukan sebuah restoran. Zua Wen dengan santai minum sendiri, dan pada saat yang sama, dia mendengarkan obrolan para prajurit lain di restoran. Entah kenapa, tapi kali ini, Mansion Master Chang Ji sebenarnya mengundang para pahlawan dari seluruh dunia untuk berkumpul di kota Grit Chang. Aku penasaran acara besar macam apa itu. Kamu sebenarnya tidak tahu. Dikatakan bahwa reruntuhan sekte setan besar telah muncul, dan peta sekte setan besar juga diperoleh oleh tujuh tuan istana. Untuk mengumpulkan semua pecahan peta, ketujuh penguasa istana membentuk majelis pahlawan. Masing-masing dari mereka mengirimkan para jenius di wilayahnya masing-masing untuk bertarung. Jika salah satu jenius mansion dapat memperoleh kemenangan terakhir, maka enam mansion master lainnya akan mengikuti perjanjian tersebut dan menyerahkan pecahan peta di tangan mereka kepada mansion master yang menang. Majelis pahlawan. Sebenarnya ada hal seperti itu. Namun, jika peta reruntuhan sekte setan besar dikumpulkan, maka enam master istana lainnya yang gagal tidak dapat memasuki reruntuhan sekte setan besar. Bukan itu. Enam tuan rumah lainnya juga bisa masuk, tetapi peta reruntuhan sekte setan tertinggi ada di tangan tuan rumah yang menang, dan enam tuan rumah lainnya akan memiliki slot yang jauh lebih sedikit untuk dibawa ke reruntuhan sekte setan tertinggi. Di dalam toko anggur, suara obrolan kosong terdengar. Zuo Wen diam-diam duduk di sudut toko anggur. Mendengar diskusi di sekitarnya, matanya sedikit menyipit. Dia tidak menyangka bahwa tujuh rumah besar di Panic Gritwell sebenarnya berencana mengadakan pertemuan pahlawan. Terlebih lagi, dari kelihatannya, ketujuh rumah besar itu semuanya memiliki peta yang tidak lengkap di tangannya. Dengan kata lain, setidaknya ada delapan peta lengkap reruntuhan sekte setan besar, atau bahkan lebih. Zuo Wen menepikan pelayan yang lewat dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, pelayan. Entah kapan majelis pahlawan akan diadakan. Awalnya, pelayan yang tiba-tiba ditarik kembali itu sedikit kesal. Namun, setelah dia merasakan aura seluas lautan di tubuh Zuo Wen, dia tidak berani membuat ulah. Sebaliknya, dia berkata dengan agak sopan, Tuanku, kami tidak tahu secara spesifik tentang majelis pahlawan. Hanya setelah memasuki Istana Chang Besar dan mendapatkan persetujuan dari Tuan Istana Chang Ji barulah kami akan mengetahuinya. Mendengar kata-kata itu, Zuo Wen menganggupkan kepalanya dan dengan santai melemparkan batu roh tingkat menengah kepada pelayan. Setelah pelayan pergi dengan gembira, Zuo Wen mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Sepertinya dia harus memasuki Grid Chang Mansion. Setelah berunding sebentar, Zuo Wen berdiri dan membayar tagihannya. Dia kemudian berjalan langsung menuju Grid Chang Mansion. The Grid Chang Mansion megah dan memiliki struktur yang kompleks. Ada banyak paviliun dan menara di dalamnya. Sesampainya di gerbang berpernis merah, sikap kedua penjaga di gerbang itu tidak terlalu buruk. Sebaliknya, mereka berinisiatif bertanya, Tuan Muda, apakah Anda berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan pahlawan atas undangan Tuan Rumah Chang Ji? Saya memang di sini karena majelis pahlawan. Zuo Wen menganggup. Karena itu masalahnya, Tuan Muda dapat memasuki mansion. Rumah Chang Agung kami menyambut talenta muda seperti Tuan Muda. Kata penjaga itu dengan sopan. Zuo Wen tidak menyangka penjaga istana Grit Chang akan bersikap begitu sopan. Namun, ini terkait dengan dia yang tidak bisa menyembunyikan auranya. Karena mansion master Chang Ji berencana mengundang semua jenius di Grit Chang Mansion untuk berkumpul di kota Grit Chang, dia secara alami akan menyambut talenta muda yang belum tua tetapi memiliki kultivasi yang kuat. Melihat sosok Zuo Wen yang pergi, kedua penjaga itu saling berbisik. Tatapan mereka juga dipenuhi sedikit kejutan. Aura di tubuh Tuan Muda ini begitu kuat. Sepertinya usianya sekitar 22 tahun, bukan? Dia memang sangat kuat. Dia lebih kuat dari kebanyakan prajurit muda yang datang sebelumnya. Dia bahkan sebanding dengan para prajurit veteran itu. Anak ini tidak sederhana. Setelah memasuki mansion, seorang pelayan berpakaian hijau berjalan di depan Zuo Wen. Dia mengangguk dan membungkuk sambil berkata, Tuan Muda, apakah Anda di sini karena pertemuan pahlawan? Zuo Wen mengangguk. Melihat hal ini, senyuman di wajah pelayan berpakaian hijau itu menjadi semakin lebar. Dia memberi isyarat dengan tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda, silakan ikuti saya. Adalah tamu. Pertama-tama saya akan membawa Tuan Muda ke tempat berkumpul. Saat dia berbicara, pelayan berpakaian hijau itu perlahan memimpin jalan di depan Zuo Wen. Zuo Wen tentu saja tidak keberatan. Dia dengan santai mengikuti di belakang pelayan berpakaian hijau. Pada saat yang sama, dia mengamati pemandangan rumah besar Chang dari sudut matanya. Rumah besar Chang ini sungguh mengesankan. Pavilion dan menara yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitarnya. Pagar berukir dan dinding batu giyok, pavilion tinggi, dan platform samar-samar memperlihatkan sedikit kesungguhan. Setelah melewati koridor yang agak panjang, pelayan berpakaian hijau itu membawa Zuo Wen ke Aula yang cukup megah. Saat ini, ada banyak kursi di Aula. Apalagi mereka disusun sedemikian rupa sehingga saling berhadapan. Ada kursi di kepala Aula. Namun, saat ini, kursi tersebut kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Di bawah kepala Aula, deretan kursi pada dasarnya terisi. Karena jumlah orangnya terlalu banyak, sebagian besar prajurit pada dasarnya berdiri di belakang dua baris kursi. Itu tampak seperti masa hitam. Untungnya Aulanya cukup besar, jadi tidak terlihat terlalu ramai. Zuo Wen melihat sekeliling. Ada sekitar 100 orang di Aula. Terlebih lagi, kekuatan mereka berada di atas ranah empat penguasa. Terutama 10 prajurit yang duduk di dua baris. Aura mereka paling kuat. Budidaya mereka semuanya berada di atas ranah Empyrean. Zuo Wen bahkan merasa salah satu dari mereka memiliki aura yang sangat kuat. Kultifasinya sama dengan miliknya, di puncak ranah Empyrean. Orang ini berusia sekitar 27 tahun. Dia mengenakan jubah ungu muda. Wajahnya tegas dan matanya tajam. Hanya dengan duduk di sana, dia seperti gunung yang muncul dari tanah. Dia agung dan agung. Selain itu, Zuo Wen juga menemukan bahwa sebagian besar seniman bela diri yang hadir berusia tidak lebih dari 30 tahun. Tampaknya majelis pahlawan ini juga harus memiliki batasan usia tertentu. Lagi pula, semakin tua usianya, semakin banyak waktu yang mereka miliki untuk berkultifasi. Oleh karena itu, budidaya mereka secara alami akan jauh lebih kuat daripada para seniman bela diri yang lebih muda. Jika beberapa monster tua yang telah berkultifasi selama ratusan tahun dipilih secara acak untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan, bukankah para prajurit muda itu akan dirugikan? Banyak orang di aula memandang pria berpakaian ungu dengan mata yang mengandung rasa takut dan hormat yang kuat. Bahkan para prajurit Empyrean di sembilan kursi lainnya memiliki ekspresi serupa. Puncak alam Empyrean, itu sudah menjadi seorang pejuang yang berdiri di puncak alam empat penguasa. Dia hanya selangkah lagi dari ranah kaisar. Suara Zuawan memasuki aula tidak terlalu keras. Oleh karena itu, tidak menarik perhatian kebanyakan orang. Namun, pemuda berpakaian ungu di puncak alam Empyrean mau tidak mau melirik ke pintu dari sudut matanya. Namun, saat dia melihat Zuawan, ketidakpedulian di matanya tiba-tiba berubah menjadi keraguan. Ini karena dia sebenarnya tidak dapat merasakan aura kultifasi sebenarnya dari pemuda yang baru saja masuk. Khususnya, pemuda ini beberapa tahun lebih muda darinya. Di hadapan seorang kultifator yang lebih muda darinya, dia sebenarnya tidak dapat melihat melalui kultifasi aslinya. Hal ini menyebabkan pria berpakaian ungu itu sedikit terkejut. Namun, dia hanya terkejut. Segera, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan bergumam dengan suara rendah, mungkin dia telah mengembangkan teknik rahasia penyembunyian khusus. Namun, ini semua adalah metode yang tidak lazim dan tidak layak untuk disebutkan. Saat dia berbicara, perhatiannya tidak lagi tertuju pada Zuawan. Sebaliknya, dia diam-diam menunggu kedatangan Istana Master Changji. Kali ini, tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan dan mendapatkan kuota untuk memasuki reruntuhan kuno Sekte Setan Tertinggi. Dia percaya bahwa dengan fondasi Sekte Setan Tertinggi, jika dia memasuki reruntuhan kuno Sekte Setan Tertinggi dan memperoleh kesempatan tertentu, maka dia mungkin bisa maju ke alam kaisar. Zuawan diam-diam memasuki kerumunan dan tidak menarik perhatian siapapun. Ia pun mengikuti kerumunan tersebut dan menunggu kemunculan Istana Master Changji. Setelah menunggu sekitar seperempat jam, sekelompok orang masuk dari luar aula. Orang yang memimpin itu sangat tinggi. Tingginya sebenarnya lebih dari sepuluh kaki. Begitu dia memasuki aula, dia memberikan rasa penindasan yang kuat kepada semua orang. Orang ini berusia setengah bayar. Dia membawa pedang besar di punggungnya dan matanya sangat tajam. Seolah matanya berisi pedang tajam. Ada dua sosok yang mengikuti di belakang orang ini. Salah satunya sebenarnya adalah seorang wanita muda. Wanita ini memiliki alis yang tinggi dan matanya seperti air mengalir. Ada sedikit cahaya berkilauan di matanya. Namun, ada juga sedikit kenakalan di dalamnya. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berjubah lebar. Aura lelaki tua ini sangat biasa. Namun, jika seseorang memiliki mata yang tajam, mereka pasti dapat melihat bahwa lelaki tua ini bukanlah orang biasa. Di tengah kerumunan, pandangan Zuowen tertuju pada pria parubaya jangkung dan pria tua berjubah lebar. Wajahnya dipenuhi kewaspadaan, terutama pria parubaya. Aura yang dia pancarkan memberi Zuowen bahaya daripada penguasa pulau-pulau Asura, Asura. Adapun lelaki tua berjubah lebar, auranya juga kuat. Namun, masih ada kesenjangan besar antara dia dan pria parubaya itu. Dia tentang alam kaisar langit ketiga. Tuan Istana Changji. Ketika pria parubaya dan dua orang lainnya tiba, semua prajurit di aula berdiri dan menangkupkan tangan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Bahkan pria berjubah ungu di puncak alam master surgawi yang duduk di depan berdiri dan menundukkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya. Terima kasih, talenta muda telah datang ke Istana Agung Tuan Changji. 1179 Sangat kuat. Zua Wen bergumam dengan suara rendah. Melihat mansion master Changji, matanya dipenuhi dengan sedikit keseriusan. Aura mansion master Changji sangat kuat. Dia jelas lebih kuat dari kaisar lapisan keempat atau mungkin kaisar lapisan kelima. Haha, saya kira semua orang tahu tentang majelis pahlawan kali ini. Tuan rumah Changji berkata dengan jujur. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang di aula berbinar. Mereka telah melakukan perjalanan ribuan mil dari prefektur Grid Chang ke kota Grid Chang untuk pertemuan pahlawan ini. Sekarang setelah Tuan rumah Changji menyebutkan poin utamanya, mereka tentu saja memperhatikannya dengan cermat. Aku ingin tahu apakah Tuan rumah bisa memberitahu kita detail dari pertemuan pahlawan ini. Pemuda berpakaian ungu, yang duduk di depan, tiba-tiba membuka mulutnya. Mansion master Changji melirik ke arah pemuda berpakaian ungu, terutama ketika dia melihat bahwa pemuda berpakaian ungu memiliki aura puncak yang mulia surgawi. Senyuman di wajahnya sedikit lebih lebar saat dia berkata, kamu seharusnya menjadi Yao Zeseng dari sekte besar, kan? Pemuda berpakaian ungu membungkuk dan berkata, mata Tuan rumah memang setajam mutiara. Untuk bisa mengenali junior ini, junior ini kewalahan dengan kebaikanmu. Itu sebenarnya Yao Zeseng. Pantas saja budidayanya telah mencapai puncak yang mulia surgawi sebelum usia 30 tahun. Ini adalah murid paling berbakat dalam sejarah sekte yang lebih besar. Dikatakan bahwa dia adalah murid langsung dari sekte yang lebih besar. Tuan, saya khawatir dia akan mewarisi jubah sekte besar di masa depan. Setelah Tuan rumah Changji mengumumkan nama Yao Zeseng, hal itu menyebabkan banyak keributan di aula. Jelas sekali, reputasi Yao Zeseng di prefektur Grit Chang sangat tinggi. Haha, aturan majelis pahlawan kali ini sebenarnya sangat sederhana. Ini adalah kompetisi kekuatan seniman bela diri generasi muda dari tujuh prefektur besar. Setiap prefektur akan mengirimkan lima perwakilan untuk melaksanakan tantangan. Jika kejeniusan dari prefektur manapun mampu bertahan hingga akhir dan tidak tersingkir, maka prefektur tersebut akan menjadi pemenang terakhir. Berbicara tentang ini, Changji tersenyum dan berkata, kali ini, prefektur Chang besar saya sudah memiliki tiga kuota. Sekarang, saya akan memilih dua kuota untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan ini. Mendengar kata-kata itu, suasana aula langsung menjadi berat. Semua orang saling memandang dan alis mereka sedikit berkerut. Ada hampir seratus seniman bela diri di aula, tetapi hanya dua yang dapat berpartisipasi dalam majelis pahlawan. Terlihat betapa tinggi tingkat eliminasinya. Changji tidak memperhatikan ketidakpuasan di mata seniman bela diri lain di aula. Pertemuan pahlawan ini terkait dengan peta lengkap reruntuhan sekte setan besar. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan apapun. Jika seniman bela diri yang dipilih tidak memenuhi syarat, Changji tentu saja tidak akan memberikan kedua tempat tersebut. Jika tidak ada yang keberatan, ikuti aku ke lapangan latihan seni bela diri Istana Grid Chang. Kita akan melakukan pertarungan seleksi di sana. Setelah mengatakan itu, Changji tersenyum dan melihat sekeliling. Ekspresinya membuat banyak orang mengeluh secara diam-diam. Namun, mereka tidak berani membantah Changji. Bagaimanapun juga, Changji adalah penguasa istana di prefektur Chang Besar dan ahli alam Kaisar Menengah. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tantang. Meski kata-katanya terdengar seperti negosiasi, nada bicara Changji tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku akan menyerahkan segalanya pada tuan rumah. Yao Zeseng menganggup dan berkata dengan serius. Bagus, semuanya, tolong ikuti saya. Changji tertawa keras. Dia melambaikan tangannya dan memimpin semua orang keluar aulah. Lapangan pencaksilat rumah da Chang terletak di sudut barat laut. Ada ruang terbuka yang luas di sana, dan ada lima platform tinggi yang tersebar di ruang terbuka tersebut. Di sekitar platform tinggi, ada berbagai jenis senjata yang ditempatkan. Saat ini, sudah banyak prajurit yang bertanding di platform tinggi di bidang seni bela diri. Ini pada dasarnya adalah seniman bela diri dari Great Chang Mansion. Ketika Changji memimpin semua orang ke lapangan latihan seni bela diri, banyak seniman bela diri di lapangan latihan seni bela diri mundur ke samping. Mereka membungkuk sedikit dan wajah mereka penuh rasa hormat. Peraturan pertarungan seleksi ini sangat sederhana. Tuan rumah ini akan berdiri di arena pusat. Kamu dapat memilih dari empat arena di sekitarnya. Selama kamu dapat mengalahkan lawanmu di arena dan tetap berdiri hingga akhir, maka kamu akan menjadi juara di arena ini. Setelah melenyapkan semua lawanmu, kultifator yang menjadi juara akan melaju ke babak kedua pertarungan seleksi. Ingat, hanya ada empat platform di lapangan latihan seni bela diri. Artinya, hanya ada empat juara. Selama kamu mengalahkan juara platform, kamu akan menjadi juara baru. Selama kamu kuat cukup dan tidak tersingkir oleh orang lain, Anda akan memenuhi syarat untuk maju ke babak kedua. Di platform tengah, Changji berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Dia melihat sekeliling ke hampir seratus orang dan berkata dengan keras. Di tengah kerumunan, Zua Wen tampak termenung. Sistem eliminasi juara yang diusulkan Changji cukup kejam. Jika Anda menjadi juara, Anda harus menerima tantangan dari hampir seratus orang. Hanya jika Anda mengalahkan semua penantang Anda, Anda akan memenuhi syarat untuk maju ke babak kedua. Jika gagal, kualifikasi ini akan diambil oleh juara berikutnya. Ayo mulai sekarang. Changji melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan keras. Namun, suasana penonton sedikit bermartabat. Semua orang tidak bodoh. Mereka tahu bahwa juara pertama akan ditantang oleh banyak orang. Suara mendesing. Yao Zeseng, yang mengenakan jubah ungu, melangkah keluar dan mendarat di salah satu platform. Dia menatap prajurit lain yang hadir. Tidak lama setelah Yao Zeseng melangkah ke peron, tiga sosok lagi menduduki tiga peron lainnya. Mereka semua adalah pejuang di alam master surgawi tahap akhir. Aura mereka menonjol dan tampak sangat menakutkan. Ketika mereka melihat kekuatan dari empat master arena begitu menakutkan, banyak seniman bela diri di bawah panggung yang siap bergerak semuanya terdiam. Selain Yao Zeseng, tiga yang mulia surgawi tahap akhir di tiga arena lainnya sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Melihat para pejuang di antara penonton yang tidak bergerak dalam waktu lama, Chang Ji mengerutkan kening dan berkata dengan lantang, jika Anda tidak mengambil tindakan, keempat juara ini akan langsung melaju ke babak kedua dalam satu jam. Benar saja, setelah perkataan Chang Ji keluar, para pejuang yang tadinya diam menjadi gelisah kembali. Segera, empat sosok bergegas keluar dan menuju ke empat platform. Karena Chang Ji mengatakan bahwa juara yang tidak tertantang dalam waktu satu jam akan otomatis melaju ke babak berikutnya, tentu saja mereka tidak dapat memberikan kesempatan sebaik itu kepada Yao Zeseng dan tiga lainnya. Mereka harus berjuang untuk itu. Kekuatan keempat prajurit ini sangat biasa. Mereka langsung diledakkan dari platform oleh keempat champion tersebut. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat keempat penggarap terlempar dari panggung, empat sosok lainnya melintas ke platform tinggi. Mereka menggunakan semua keterampilan mereka untuk mencoba dan mengalahkan para master cincin. Sayangnya, kelompok orang kedua tidak cukup kuat untuk mengguncang empat master ring. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit yang tersingkir. Kekuatan empat champion pertama terlalu kuat. Sebagian besar pejuang yang hadir bukanlah lawan dari keempat juara ini. Zuo Wen diam-diam berdiri di tempatnya, diam-diam mengamati kemajuan pertandingan arena. Dia tahu bahwa dalam kelompok orang ini, ada sepuluh seniman bela diri tingkat Empyrean. Dari sepuluh seniman bela diri tingkat Empyrean ini, empat di antaranya telah menjadi master arena. Sekarang, hanya tersisa enam. Zuo Wen tahu bahwa ketika kerumunan itu perlahan-lahan tersingkir, enam seniman bela diri tingkat Empyrean ini pasti akan maju. Benar saja, ketika hanya tersisa beberapa prajurit yang tersisa di antara penonton, enam prajurit yang tersisa akhirnya bergerak. Tiga di antaranya berubah menjadi tiga bayangan dan sampai ketiga platform kecuali Yao Zeseng. Yao Zeseng adalah seorang ahli di puncak alam master surgawi. Di antara kelompok orang ini, dialah yang terkuat. Karena hanya ada empat juara, enam guru surgawi yang tersisa tidak cukup bodoh untuk menghadapi lawan sulit seperti Yao Zeseng. Tiga prajurit yang bergegas ke platform lebih lemah dari tiga champion. Mereka adalah guru surgawi tingkat menengah atau guru surgawi tingkat awal. Meskipun pertarungan antara kenamnya sangat sengit, ketiga juara tersebut adalah master surgawi tahap akhir. Budidaya mereka ditekan sampai batas tertentu. Oleh karena itu, setelah bertarung selama puluhan ronde, ketiga champion tersebut menyingkirkan ketiga penantangnya satu demi satu. Sekarang hanya tersisa empat prajurit yang tersisa di antara penonton. Chang Ji memandang keempat champion itu dengan penuh apresiasi. Tidak mudah mempertahankan rekor kemenangan dari awal hingga akhir. Bagaimanapun, mereka telah mengalami begitu banyak pertempuran. Meskipun budidaya keempat juara tersebut tidak rendah, mereka telah menghabiskan banyak energi. Bagi mereka, ini tetap merupakan kerugian. Namun, mayoritas orang di sekitarnya memperhatikan ketiga seniman bela diri Empyrean yang tersisa, sementara Zhuowen langsung diabaikan. Chang Ji melirik sekilas keempat prajurit yang tersisa. Ketika matanya tertuju pada Zhuowen, tubuhnya bergetar dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Menarik. Anak laki-laki ini jauh lebih muda dari Yao Zeseng, tetapi dia telah mencapai kultivasi yang tinggi. Sepertinya dia tidak sederhana. Chang Ji bergumam dengan suara rendah dan memandang Zhuowen dengan penuh arti. Zhuowen secara alami merasakan tatapan terkejut Chang Ji, tapi dia tidak merasa aneh. Dengan kultivasi Chang Ji, jika dia memperhatikannya, dia pasti dapat melihat bahwa dia sengaja menyembunyikan auranya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga prajurit yang tersisa tidak lagi ragu-ragu. Mereka semua terbang dan segera meletus tiga fluktuasi energi asli yang hebat. Karena pencegahan Yao Zeseng, saat ini, tidak ada yang menantangnya. Dia berdiri di arena dan terlihat santai. Dia bahkan melihat pertarungan di tiga arena lainnya dengan penuminat. Di antara tiga pejuang yang tersisa, dua adalah guru surgawi tingkat menengah, dan yang lainnya adalah guru surgawi tingkat akhir. Prajurit guru surgawi tahap akhir sedikit lebih tua dari Yao Zeseng. Dia seharusnya berusia sekitar 28 atau 29 tahun. Dia berpakaian hitam dan memegang belati hitam. Serangannya selalu tidak terduga, memaksa sang juara, yang juga berada di guru surgawi tahap akhir, menjadi bingung dan terengah-engah. Bang! Bang! Dua suara tabrakan terdengar, diikuti oleh dua erangan terdam. Segera, dua guru surgawi tingkat menengah terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Jelas sekali, mereka juga gagal dalam tantangannya. Bang! Saat kedua prajurit ini tersingkir, sosok lain terbang dan menghantam tanah tidak jauh dari mereka berdua. Mereka berdua memfokuskan mata mereka dan terkejut saat mengetahui bahwa orang yang dikirim terbang sebenarnya adalah Master Arena yang telah ditantang oleh pria berbaju hitam. 1180 Master Arena yang tersingkir memegangi dadanya saat dia menatap pria berpakaian hitam di atas panggung dengan ketakutan di matanya. Kekuatan pria berbaju hitam itu sangat menakutkan. Meskipun dia juga berada di alam yang mulia surgawi, dia merasakan banyak tekanan dari orang ini. Dia tahu bahwa meskipun dia menghadapi orang ini dengan kekuatan puncaknya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Sejak itu, hanya Zhuowen yang tersisa di bawah panggung. Meskipun banyak pembudidaya di sekitarnya memperhatikan bahwa Zhuowen menyembunyikan auranya, mereka tidak terlalu mempedulikannya. Bagaimanapun, Zhuowen terlihat terlalu muda, baru berusia sekitar 22 tahun. Tidak mungkin budidayanya akan sangat tinggi. Bagaimanapun, Yao Zeseng dikenal sebagai murid terkuat dari sekte yang lebih besar, dan dia juga telah mencapai puncak alam yang mulia surgawi pada usia 27 tahun. Kecepatan ini sudah dianggap mengerikan, jadi setelah melihat betapa mudanya Zhuowen, banyak orang tidak mengira bahwa budidaya Zhuowen akan sangat kuat. Yao Zeseng, yang berdiri di atas panggung, memandang Zhuowen dengan acuh tak acuh, dan tidak terlalu memperhatikannya. Pemikirannya serupa dengan yang lain. Deng-deng-deng. Zhuowen melangkah maju, berjalan selangkah demi selangkah menuju arena timur. Di arena ada salah satu dari empat master arena yang bertahan hingga sekarang. Setelah bertarung selama lebih dari satu jam, bahkan jika orang ini adalah seniman bela diri alam yang mulia surgawi, dia tidak tahan lagi. Namun, ketika dia melihat Zhuowen berjalan mendekat, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, kamu berencana menantangku. Iya, Zhuowen mengangguk, tetapi langkah kakinya tidak lambat saat dia melompat ke atas panggung. Alasan, pria itu berkata dengan dingin. Zhuowen tersenyum tipis dan berkata, karena kamu terlihat paling lemah. Alasan ini seharusnya lebih memadai, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, seniman bela diri yang ditantang menjadi kaku, dan kemudian meledak dalam kemarahan yang sangat besar. Pemuda yang auranya tak terlihat kuat ini berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan umum. Baginya, ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan yang kejam di wajahnya. Sepertinya kamu sangat percaya diri, tapi tak lama kemudian, kepercayaan dirimu akan menjadi lelucon. Dengan mendengus dingin, para prajurit bela diri menginjak tanah, menyebabkan seluruh panggung bergetar hebat. Kemudian, orang itu melesat seperti anak panah dari busur, langsung muncul di samping Zhuowen. Tinju kanannya tiba-tiba meledak, membawa suara siulan yang tajam saat ia merobek udara. Rambut panjang dan lengan Zhuowen berkibar tertiup angin. Segera, Zhuowen memutar tangan kanannya dan mencubit tangan prajurit itu. Kekuatan agama Buddha menyebar ke seluruh tangan kanan Zhuowen. Seniman bela diri itu hanya merasakan sakit yang menusuk di tangan kanannya. Kemudian, dengan ngeri, dia menemukan tangan kanannya dicengkeram erat oleh Zhuowen, tidak bisa bergerak sama sekali. Retakan. Dengan gerakan memutar tangan Zhuowen, kultifator itu segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tinju kanan Zhuowen meledak dan menghantam dada kultifator tersebut. Suara teredam terdengar, dan penggarap itu dikirim terbang dengan bersih. Ledakan. Para prajurit bela diri mendarat dengan keras di tanah. Segera setelah itu, dia berjuang beberapa kali, tetapi tidak dapat bangun. Yang jelas, luka yang dideritanya cukup serius. Satu gerakan. Zhuowen hanya menggunakan satu gerakan untuk mengirim Master Arena keluar dari panggung. Hampir semua mata tertuju pada Master Arena, yang terlempar dari panggung. Setelah sekian lama, mereka akhirnya percaya dengan apa yang terjadi di depan mereka. Sangat kuat. Kegaduhan melanda seperti badai. Segera setelah itu, pandangan semua orang sedikit bergeser dan tertuju pada Zhuowen, yang diam-diam berdiri di atas panggung. Ekspresi acu-ta'acu di mata semua orang berangsur-angsur menghilang. Mengalahkan guru surgawi tingkat lanjut dengan satu gerakan. Meskipun Yuan Power Sang Master Arena telah habis setelah bertarung dalam waktu yang lama, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Tanpa tingkat kekuatan tertentu, mustahil mengalahkan Master Arena yang kelelahan. Oh, anak ini cukup kuat. Yao Zeseng sedikit mengernyit, melihat ke arah Zhuowen, yang telah naik panggung untuk menjadi Master Arena baru. Sepertinya dia memang meremehkan pemuda ini sejak awal. Dua Master Arena lainnya juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Zhuowen, menunjukkan sedikit keseriusan di mata mereka. Meskipun Master Arena yang dikalahkan oleh Zhuowen tidak berada pada kekuatan bertarung puncaknya, untuk dapat mengalahkannya dalam satu gerakan, jelas bahwa meskipun yang terakhir memiliki kekuatan bertarung puncak, kemungkinan mengalahkan Zhuowen tidak tinggi. Anak ini masih menyembunyikan kultifasinya, sungguh. Di panggung utama, Chang Ji memandang Zhuowen, menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri tanpa daya. Namun, Chang Ji lebih senang. Zhuowen empat atau lima tahun lebih muda dari Yao Zeseng, namun budidayanya sudah mirip dengan Yao Zeseng. Selama seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa di antara keduanya, bakat Zhuowen secara alami jauh lebih kuat. Selain itu, tampaknya Zhuowen bukan anggota kekuatan apapun, jadi Chang Ji agak tergoda untuk merekrutnya ke rumah besar Chang. Empat orang di babak pertama sudah terpilih semuanya. Lalu kalian berempat harus istirahat sebentar. Satu jam kemudian, babak kedua kompetisi akan dimulai di panggung tengah. Ingat, hanya ada dua tempat, jadi kalian berempat hanya punya satu kesempatan. Jika menang, kalian akan mendapat tempat untuk berpartisipasi dalam majelis pahlawan. Chang Ji berkata dengan acuh tak acuh. Yao Zeseng dan tiga lainnya mengangguk, dan segera duduk bersila di atas panggung untuk bermeditasi sesuai instruksi Chang Ji. Banyak tatapan iri yang dilontarkan dari bawah panggung. Pertemuan pahlawan ini terkait dengan reruntuhan sekte setan besar. Jika semua peta dikumpulkan, maka mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki sekte setan besar bersama Chang Ji. Saat ini, ada empat sosok berdiri diam di bawah panggung. Pemimpin dari keempat toko ini adalah seorang gadis muda. Wajah gadis ini cukup halus dan imut. Di belakang gadis itu, ada seorang lelaki tua dengan aura besar berdiri diam. Kedua orang ini adalah dua orang yang memasuki aula bersama Chang Ji. Banyak orang di sekitar memandang kedua orang ini dengan sedikit rasa kagum. Tidak ada alasan lain. Gadis muda itu adalah putri Chang Ji, Chang Dai, dan lelaki tua di belakang Chang Dai adalah manajer umum rumah besar Chang. Dia memiliki posisi penting di Great Chang Mansion. Di sisi lain Chang Dai, ada pasangan berusia tiga puluhan berdiri diam. Pada saat ini, pasangan itu sedang menatap panggung tempat Zua Wen berada dengan ekspresi aneh. Wanita dengan sanggul itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah, itu dia. Jika Zua Wen memperhatikan hal ini, dia akan dapat mengenali pasangan ini. Bukankah mereka pasangan, Zhang Sui dan Ji Fang, yang dibunuh oleh ekstremitas ke-10? Chang Dai pun memperhatikan ekspresi aneh di wajah pasangan itu. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, Kakak senior, suami kakak senior, ada apa? Zhang Sui dan Ji Fang saling berpandangan. Segera setelah itu, Zhang Sui mengertakkan gigi dan berkata, Saudari junior Chang Dai. Anda juga tahu bahwa kami dibunuh oleh ekstremitas ke-10 dari 10 sekte ekstremitas ketika kami sedang dalam perjalanan menuju rumah besar Chang, bukan? Chang Jie mengangguk. Matanya yang berair menatap lurus ke arah pasangan itu sambil berkata, Aku tahu. Kakak senior, bukankah kamu mengatakan bahwa ultimate ke-10 dibunuh oleh seorang pemuda asing dan dia bahkan menyelamatkan nyawamu? Zhang Sui mengangguk. Segera setelah itu, dia menunjuk ke punggung Zua Wen dan berkata dengan lembut, Pemuda yang menyelamatkan kita terakhir kali adalah orang itu. Apa? Chang Dai tercengang. Segera setelah itu, mata indahnya tertuju pada Zua Wen. Meskipun budidaya ekstremitas ke-10 berada pada tahap lanjut dari alam kemuliaan ilahi, kekuatan bertarungnya berada di puncak alam kemuliaan ilahi. Meskipun kinerja Zua Wen cukup luar biasa, dia masih jauh dari ekstremitas ke-10, yang dapat membunuh seorang kultifator puncak alam kemuliaan ilahi. Namun, Zhang Sui berkata bahwa orang yang membunuh ekstremitas ke-10 adalah Zua Wen, yang baru berusia 22 tahun. Hal ini membuat Chang Dai memandang Zua Wen dengan cara yang berbeda. Ini karena Zhang Sui telah menduga bahwa pemuda ini mungkin adalah ahli kaisar rilem. Kultifasi pemuda ini belum mencapai alam kaisar. Namun, dia telah mencapai puncak alam kemuliaan ilahi, lelaki tua yang berdiri di samping Chang Dai berkata dengan acuh-ta'acuh. Jadi dia berada di puncak alam kemuliaan ilahi. Namun, pemuda ini baru berusia 22 tahun. Untuk bisa mencapai level Yao Zeseng di usia yang begitu muda, gurunya pasti luar biasa, kata Chang Dai dengan cemberut. Ji Fang, yang berdiri di samping Zhang Sui, tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Junior Chang Dai, sebenarnya, salah satu peta reruntuhan sekte setan besar yang tidak lengkap ada pada pemuda ini. Namun, sebelum Ji Fang menyelesaikan kalimatnya, dia dihentikan oleh Zhang Sui. Dia tidak melanjutkan hukumannya. Sui, mengapa kamu menghentikanku? Ji Fang bertanya dengan cemberut. Suamiku, kami berjanji kepadanya bahwa kami tidak akan memberitahu siapapun tentang hal ini. Jika kamu melakukan ini, Zhang Sui mengerutkan kening dan berkata dengan nada sedikit tidak senang. Huff, pemuda itu membantu kami karena peta kami tidak lengkap. Menurutku dia sama sekali bukan orang baik, kata Ji Fang Gram. Melihat pasangan itu bertengkar, Chang Dai melambaikan tangannya dan menghentikan pertengkaran. Dia berkata, Kakaipar senior, kamu mengatakan bahwa kamu memiliki peta reruntuhan sekte setan besar yang tidak lengkap. Ji Fang menganggup dan berkata, Ya, awalnya, kami berencana memberikan peta yang belum lengkap kepada kepala istana Chang Dai. Namun, kami menemui ekstremitas ke-10. Pemuda itu keluar di tengah jalan. Meskipun dia membunuh ekstremitas ke-10, dia juga mengambil peta yang tidak lengkap dari kami. Dia punya salah satu peta yang belum lengkap. Chang Dai menyipitkan matanya yang indah dan menatap punggung suawan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Nona, apakah Anda ingin saya memberitahu Tuan Istana Chang Dai untuk mengambil peta yang tidak lengkap dari pemuda ini? Orang tua itu berbisik kepada Chang Dai. Chang Dai menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak perlu terburu-buru. Pemuda ini sangat berbakat dan mampu membunuh ekstremitas ke-10. Sepertinya dia bukan anggota sekte manapun. Kita sebenarnya bisa merekrutnya ke dalam besar Chang Mansion. Saat itu, kita bisa menukar peta yang belum lengkap darinya. Untuk saat ini, mari kita saksikan pertarungan putaran ke-2. Mendengar perkataan Chang Dai, lelaki tua itu menganggup dan tidak keberatan. Setelah satu jam, empat master arena di empat arena membuka mata dan perlahan berdiri. Chang Dai yang berada di tengah arena melambaikan lengan bajunya dan langsung mengeluarkan empat lightstick. Dia berkata sambil tersenyum, Kalian berempat akan menggambar lightstick. Saat lightstick cocok, lawanmu akan dipilih. Setelah kata-kata guru istana Chang Dai, Zua Wen, Yao Zhe Seng dan dua lainnya tidak keberatan. Mereka mengulurkan tangan kanan mereka dan mengeluarkan lightstick mereka. Terima kasih telah menonton!